4 DPD Kota Berbangga juga Kawan saya akhirnya selesai juga Pak Pendikurniawan Pecah telurnya ini Baru Ibu Suwila Ini pangan tema kita pada hari ini Menarik Saya mencoba Karena ini juga bagian Dari kebijakan peningkatan mutu pendikan Di setiap Kompatan Kota Dan saya pernah menjadi Anggota Pansus LHP tentang kerja pendikan Salah satunya itu Untuk meningkatkan mutu pendikan itu Salah satunya adalah Ada peranan guru Nah peranan guru ini tentu Yang kita bahas pada hari ini Dengan tema adalah peningkatan Kompetensi kepala sekolah Yang kita ingat adalah Kalau sekarang ini kan Yang akan menjadi Desiminator ini Pak Pendikurnia Pak Pendikurnia adalah guru Madrasah Tentunya Secara permendikbud Dulu kita ingat Permendikbud 28 tahun 2010 Kepala sekolah itulah guru Yang diberikan tugas Sebagai kepala sekolah Nah makanya ketika guru Diberikan tugas Sebagai kepala sekolah Tentunya ada hal yang memang Perlu kita ingin kembangkan Secara regulasi dan juga Kebijakan program Pendidikan di Tiap kabupaten kota adalah Adanya berkaitan dengan Pengembangan-pengembangan Kalau tadi bahasanya pelatihan Salah satunya Di antara pengembangan yang Diamanatkan oleh Permendikbud ini Yaitu berkaitan dengan Pengembangan Pengetahuan Keterampilan sikap Kepala sekolah Tapi dimensinya Yang paling penting Yang akan mengukur Prestasi Kenerja kepala sekolah itu Dalam dimensi Kepribadian Dimensi manajerial Kiberahusahaan Supervisi Dan sosial Tentunya lima Dimensi aspek ini Yang menjadi penting Sehingga Kabupaten kota Yang dia juga Diamanatkan secara Anggaran Dalam APBD-nya Itu hampir 20% Nah diamanatkan Itu harus ada Berada pada posisi Kebijakan anggaran Untuk pendidikan Salah satunya adalah Pelatihan dan pengembangan Pendidikan itu sendiri Nah Alhamdulillah Karena ini konteksnya Adalah kota Bekasi Kota Bekasi Pada tahun ini Sudah hampir 1,5 triliun Anggaran pendidikan Di APBD-nya Dimana APBD-nya berjumlah 6,6 triliun Dan PAD-nya itu Hampir 5,5 triliun lebih Artinya porsi pendidikan ini Sudah hampir Sudah lebih dari 20% Dan kita akan Lihat bagaimana Apakah APBD itu Ada Nomengkelatur Berkaitan dengan Pengembangan Atau pelatihan Yang bersifatnya Untuk Peningkatan Kompetensi Guru Dalam hal ini Tentunya guru Ada juga kepala sekolah Pengawas sekolah Sehingga Penjaminan mutu Ini dapat terjadi Dan yang menarik juga Seperti yang sampai Oleh Pak Haji Komarudin Dari Badan Musawarah Pendidikan swasta Ini jangan sampai Kedepan ini Tidak ada lagi Dikotomi pendidikan Negeri dan swasta Maka kepala sekolah Mutunya Baik itu negeri Dan sekolah ini harus Sama-sama Semakin bermutu Dan semakin baik Nah makanya Bicara konteks Hari ini Kita ingin Kepala sekolah Yang smart Yang berprestasi Tentunya Ciri-cirinya ini Kan Kita ingin lihat Kepala sekolah Yang smart itu kan Yang adaptif Terhadap perubahan Mengetahui Kekuatan Kelemahan Suasana kerja Kemudian Saling Mengerti Tentang Hubungan Antar guru Dan yang lainnya Termasuk Yang paling penting Adalah menjadi Teladan para guru Dan siswa Nah kemudian Kalau berkaitan Kepala sekolah Yang berprestasi Kita ingin Adanya Kepala sekolah itu Yang memenuhi Kualifikasi Kepala sekolah Menganalisis Kekuatan Kelemahan Tadi berkaitan Dengan sekolah Dan juga Mampu Mencapai Kinerja Dan juga Memiliki Semangat Bekerja Atau Etos kerjanya Itu beberapa hal Berkaitan dengan Persepsi Dan pandangan saya Berkaitan dengan Kepala sekolah Yang smart Yang berprestasi Mudah-mudahan Bapak Ibu Yang hari ini Hadir di zoom Meeting ini Di zoom ini Tentunya Kita ingin Kepala sekolah Semua memiliki Prestasi Yang smart Sehingga Dalam kepemimpinan Kepala sekolah Inilah yang harus Kita bisa Lihat Yang mampu Mengujudkan PC-misi Sekolah Dan tentunya Yang menarik Disinilah Disertasi Yang disampaikan oleh Pak APN Dimana di Kabupaten Bekasi Itu Berkaitan dengan Kinerja Kepala sekolah Swasta Tentunya Banyak hal Yang perlu Dipertahankan Yang sudah Cukup baik Cuman ada Berapa hal Yang memang Berkaitan yang Perlu ditingkatkan Hubungan Berkaitan dengan Tadi Orientasi tugas Bagaimana Dengan Guru Siswa Dan masyarakat Bagaimana umumnya Mungkin itu saja Sambutan saya Saya lebih banyak Nanti menengar Dari Ibu Sri Setia Ningsih Dosen saya Dan calon Profesor Ibu Mudah-mudahan Cepat selesai Pemberkasan Untuk Jabatan Akademik Profesornya Bu Doktor Sri Dan saya dapat Selaturahmi Di kampus kembali Dan kita berharap Juga yang peserta Zoom hari ini Ada yang tertarik Untuk S3 Di UNPAK Bahkan ada yang nanya Ke saya Itu mahal gak Bu Sri Gitu katanya Biayanya gitu Kalau terjangkau Alhamdulillah Saya terus terang Saya buka disini Saya Memang Kalau uang langsung Tidak ada Karena kita sebagai guru Barangkali Tapi kita Bisa cicil ya Bu Sri ya Bu Doktor Sri Alhamdulillah Bisa dicicil Katanya Mudah-mudahan Kemarin Yang daftar 70 Yang diberima Cuma 34 Oh gitu Bu Doktor Sri Alhamdulillah Dan akreditasinya Sudah B Sudah bagus Silahkan Bapak Ibu Yang berminat Di jurusan Teman-teman yang pendidikan Dapat Apa namanya Ini sekaligus promosi Karena saya juga Terima kasih Bu Atas Kesediaannya Dan Bu Sriwati Ini kawan saya Saya diberikan kesempatan Dalam Kinespeak ini Dan Mudah-mudahan Dapat Men-support Teman saya Pak Fendi Kurniawan Dan Bu Tati Sebentar lagi Hari Senin ya Bu Tati ya Untuk Desiminasinya Mudah-mudahan Bu Sri Saya dengan Pordorum Dapat Memfasilitasi Desiminasi Teman-teman Yang akan selesai Di program dokter Jadi kita Tentang suka Kalau Bapak Biasa kuliah Tentang saya Iya Bu Makasih Bu Sri Atas Dari narusumbernya Pak Ahmad Senhaji Terima kasih Pak Dokter Alhamdulillah Kita bisa Silaturahmi Di Zoom ini Bapak Ibu semua Yang sehormati Terima kasih Ini saja sambutan Dari saya Yang jelas Kita ingin Kepala Sekolah Guru Ini menjadi Garda terdepan Untuk meningkatkan Mutu pendidikan Di Indonesia Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bapak Dokter Dokter Sardy Sardy Fendi Baik Bapak Ibu Selanjutnya Akan ada Sambutan Dari Dokter kita Bapak Fendi Kurniawan Sekaligus Pemaperan Hasil Penelitiannya Silahkan Bapak Sardy Bapak Piniawan Selanjutnya Akan saya serahkan Kepada Moderator Ibu Dokter Sriwatin Baik Terima kasih Mbak Nita Atas Waktu yang Diberikan Kepada saya Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Yang terhadir Saya selaku Moderator Pada Hari ini Semoga Dapat Dengan Baik Saya usahakan Untuk Percara ini Selanjutnya Sebelum Saya lanjutkan Terima kasih Kepada Bapak Dokter Sardy Bapak Dokter Sardy Sebagai Salah Sardy Guru Dan Masyarakat Ini Berdiri Terima kasih Pak Sardy Hari ini Telah berkenan Hadir Kalau tidak Ditarik-tarik Ibu Seri Ibu Dokter Tidak Maaf Ibu Seri Belionya Iya Tapi Alhamdulillah Pada hari ini Beli Berkenan Baik Bapak Ibu Semuanya Akan kita Lanjutkan Silah hari ini Kita Yang pertama Itu Langsung Saja Ke Desinator Yaitu Bapak Kandidat Doktor Pendik Kurniawan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pertama-tama dan utama kita panjatkan suhu syukur Harilatullah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa pasangan kepada perhatian siang hari ini Kita selalu diberikan kesehatan Sehingga dapat berkumpul Dengan hal-hal berantah, diseminasi, program dokter Untuk itu Salawat salam-salam Mari kita lipah kepada diri Dita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan terima kasih kami Pada yang utama Rektor Pakuan, Hidupresis Pakuan Bogor Yaitu Dan Dekan Pasca Serjana Prof. Dr. Suwarto Adinata Dan tak lupa pula kepada Bapak promotor Promotor dan kopromotor Prof. Dr. Haji Tamin Abdullah M. 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 P. D. dan kopromotor Dr. A. M. Entang M. A. Mudah-mudahan beliau Diberikan kesehatan Sehingga bisa beraktifitas Kemudian Kemudian Selanjutnya Kepada Ketua Por Dorung Ibu Dr. Sriwati N. M. P. D. Terima kasih Yang telah Memfasilitasi Sehingga kegiatan Desiminasi ini Berjalan lancar mudah-mudahan apa yang kita harap amin amin ya robbal alamin ucapan terima kasih pula kepada yang semula akan hadir namun surat dukungan sudah diberikan Alhamdulillah Bapak Ketua BMPS dengan serentak beliau mengatakan mendadak Alhamdulillah sudah hadir dan menyampaikan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi Arab Ketua BMPS kemudian selainnya rekan-rekan guru wujud di Kabupaten Bekasi para pengawas rekan kerja yang aktif termasuk auden dimana saja berada Alhamdulillah yang ikut aktif mari kita sama-sama menyimak laparan desertasi kami kemudian Bapak Ibu narasumber Ibu dokter Aja Setia Ningsi MSI Alhamdulillah beliau sudah mencapai harapannya sampai gelar Profesor mudah-mudahan berhasil dengan sukses yang kedua Dr. Haji Ahmad Sunhanji MPT Ketua Program Studi Magister Manajeran Terdidikan Islam PT Jakarta dan beliau juga Ketua Setai Bata Hilang selamat datang Pak di diseminasi tak lupa pula pada rekan-rekan S3 di Pakuan yang hari ini mengikuti dan yang belum mudah-mudahan bisa mengikuti selanjutnya kemudian teman saya yang tadi menyampaikan dari Kota Bekasi Bapak Dr. Sardi dari MM Alhamdulillah beliau gigih memperjuangkan Kota Bekasi di dunia pendidikan mudah-mudahan beliau setelah mendapatilah dokter lebih meningkat Kota Bekasi terima kasih Pak dokter selamat itulah ucapan terima kasih mudah-mudahan Bapak dan Ibu audien dimana pun berada mari selalu mengikuti dengan selesai baiklah dengan bismillah saya akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul saya lihat peningkatan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah melalui penguatan komiten terhadap organisasi kecerdasan emosional dan motivasi beriflasi ini studi empirik menggunakan pendekatan koreasional dan analisis kemudian kemudian hasil survei yang ada bahwa pertama kinerja Kepulau Sekolah itu berperan dalam mengelola lambat pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang dapat diwujudkan yang kedua gambaran kinerja Kepulau Sekolah yang dilaporkan belum sesuai dengan X namun demikian peran Kepulau Sekolah sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap musuh pendidikan ini hasil surveinya dengan presentasi yang ada kita lihat kemudian perumusan masalah perumusan masalah disini pertama apakah terdapat hubungan antara komitmen terhadap organisasi dan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah menangkap pertama yang kedua apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah pertama dan yang ketiga apakah terdapat hubungan antara motivasi berpresentasi dengan meningkatnya kinerja Kepulau Sekolah dan terhadap organisasi dan kecerdasan emosional dengan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah menangkap pertama yang kelima apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan motivasi berpresentasi secara bersama-sama dengan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah menangkap pertama yang keenam apakah terdapat hubungan antara komitmen terhadap organisasi kinerja Kepulau Sekolah menangkap pertama dan yang ketiga apakah terdapat hubungan antara komitmen terhadap organisasi dan motivasi berpresentasi secara bersama-sama dengan peningkatan kinerja Kepulau Sekolah menangkap pertama nah ini hasil hasil pengujian hipotesis penelitiannya nah disini ada 7 X1 dengan Y kita lihat Ruhia 1 sama dengan 0,804 kita lihat yang kedua dengan Y dan X3 dengan Y nya kelihatan 0,874 Ruhia 3 nya 0,89 X1 X2 dengan Y kita sebut R1 R2 sama dengan 0,890 yang kelima X2 dan X3 dengan Y nya yaitu sama dengan 0,905 dan X1 dan X3 dengan Y yaitu 0,87 yang ketujuh X1 X2 X3 dengan Y yaitu 0,906 kita lihat ini sesimpannya H0 ditolak H1 diterima hubungan positif antara kecederasan emosional dan selanjutnya ini perumusan masalah yang disebut sebegitu ada 7 itu maka berdasarkan hasil analisis korelasional ternyata secara variable memiliki semua variable memiliki kekuatan hubungan yang signifikan dengan kinerja kepala sekolah seperti pada tabel tadi sedangkan berdasarkan nah ini berdasarkan analisis berdasarkan analisis sitorem dari 25 indikator yang kita lihat ada sebanyak 22 indikator yang dipertahankan sedangkan 3 indikator harus diperbaiki indikator ini kenapa karena indikator yang diperbaiki memiliki bobot nilai di bawah 4 jadi kita lihat berdasarkan berdasarkan analisis sitorem ada 25 indikator di 3 indikator yang harus diperbaiki yaitu hubungan 3,59 harga diri 3,62 dan mengendalikan 3,70 ini 3 indikator diperbaiki yang 22 kita pertahankan nah dengan demikian hasil penelitian mudah-mudahan ada manfaatnya saya pribadi dan untuk peningkatan kinerja dan tugas di masing-masing intansi sekolah selanjutnya mohon bimbingan dan saran masukan pada bapak narasumber agar penelitian ini untuk lebih baik terima kasih sekali lagi kepada para auden dimana saja berada selalu aktif mengikuti kegiatan disiminasi program dokter ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua terima kasih mohon maaf setian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak kandidat dokter pendikurniawan yang telah menyampaikan hasil risetnya semoga ini ke depan akan menjadi hasil-hasil yang sangat luar biasa yang bisa diterapkan untuk pendidikan kita nah sebelum dilanjutkan untuk penguatan materi oleh narasumber narasumber yang lain saya berikan dulu pantun untuk memotivasi bapak ibu semuanya lihatlah di langit warnanya biru kutub selatan banyak esnya selamat menyongsong tahun baru 2021 semoga sukses untuk pendidikan Indonesia semakin maju nah semoga saja hari ini semoga semuanya terus semangat sehingga pendidikan kita semakin maju nah untuk itu kita kita sambut penguatan materi hari ini narasumber kita yang tidak asing lagi yang selalu terdengar apa lagu-lagunya suara merdu ya benar-benar merdu ibu dokter sih beda dengan saya kalau merdu tapi merusak dunia ya tetapi ibu dokter seri setia ningsi luar biasa kemarin juga memberikan paparan materi dengan disertai dengan lagu-lagu sehingga tidak menjadikan kita boring atau ngantuk nah untuk menyingkat waktunya kami serahkan waktunya kepada ibu dokter seri setia ningsi MSI waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih ibu jadi saya mohon diberikan ya untuk share ya ring saya pak mohon diberikan akses untuk saya dapat share screen ya pak halo pak nita halo pak sikit halo baik oh iya terima kasih sudah bisa melihat apa ada di halo sudah sudah ya ya bentar bentar saya diundang kembali yang kedua kali saya mengucapkan terima kasih kepada pak kemanukin ya yang telah memberikan sambutan kemudian kemudian pak sardini bekas murid tapi tetap eksis ya dan mudah-mudahan lebih berkarya lagi tadi salam dari pak wato buat pak sardini tadi pembisikan ke saya kemudian juga untuk bu terima kasih terima kasih dan kesempatan saya dan juga kepada bapak dan ibu semua yang hadir pada hari ini walaupun hari ini beri ya bapak dan ibu tapi karena pak pendi kau tidak mau menurut ya mudah-mudahan pak pendi juga nanti lekas bisa maju ke ujian dan terima kasih atas supportnya loh pak sardini ya support teman seberjuangan tapi lebih dahulu pak sardini jadi pak pendi harus lebih semangat lagi ya memang salah-salah untuk menjadi dokter tidak begitu gampang ya nanti masih untuk jurnalnya jurnal internasional pak pendi harus sudah disiapkan paling tidak nanti dapat lewaknya ya submitnya dulu itu harus sangat dapat ujian terbuka dari strategi ini mudah-mudahan nanti setelah action plan ini bapak bisa langsung ke ujian terbuka nah untuk hari ini temanya adalah tentang kinerja sebetulnya kinerja guru tetap kinerja kepala sekolah karena pak pendi ini mengambil unit analisisnya kepala sekolah ya nah untuk workshop hari ini ini memang agak apa sedikit ini ya sedikit harus kita bekerja kelas ya pak pendi ya karena nanti yang audiennya ini banyak yang kepala sekolah ini pak sabi ya ya jadi tertanya kepala sekolah dan mohon maaf sekali jika nanti di presentasi ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya nah ini sesuai dengan keilmuan nah desimilasi program-program ini ini berjudul adalah meningkatkan kompetensi profesional kepala sekolah yang smart dan berprestasi nah kata smart dan berprestasi ini nanti penuh di garis baban pak pendi dipakuan dipimpin oleh pak roh tamrin dan tersebutkan juga dokter entang dua ini yang membawakan sampai nanti pak pendi ke ujian terbuka ya nah tujuan tujuan dari penelitian ini tentu saja tujuannya adalah menemukan upaya dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah SNP swasta di Kabupaten Bekasi dengan cara meneliti kekuatan hukuman dan sebagainya terhadap motivasi berprestasi nah setelah dilakukan penelitian maka ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan ada yang pertahanan nah terutama nanti kita akan melihat bagaimana pak pendi mengolah data-data kemudian menemukan penemuan baru seperti kinerja kepala sekolah ini bagi pak pendi kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang ditapai kepala sekolah merupakan refleksi dari kompetensi yang digunyi dalam periode tertentu dan akan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan ingin dicapai terrealisasinya diukur melalui indikator ada 6 indikator kuantitas kerja kualitas kerja efisiensi kerja efektivitas kerja efisiensi waktu dan kebutuhan akan pengawasan kemudian juga ini ada beberapa variable yaitu kompeten terhadap organisasi disini ada indikatornya tiga effective commitment dan continue commitment dan normative commitment nah satu lagi X2 nya ini kecerdasan emosional kecerdasan emosional adalah kesakapan yang dimiliki seorang kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan untuk mengatur hukuman emosinya sehingga akan mudah melalui dirinya sendiri dan orang lain yang dikut melalui mengenali emosi diri mengenali emosi orang lain mengontrol emosi mengelola emosi dan ada empati dengan indikatornya mengetahui perasaan orang lain serta membina hukuman nah wari apa yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi berprestasi motivasi berprestasi dalam perlihatan ini adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu yang selalu berusaha untuk berjuang untuk meningkatkan atau memelihara keinginan setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keinginan ada beberapa need for assessment need for relation need for power nah yang menarik disini bahwa penelitian ini kalau kita jabarkan konstelasinya seperti terlihat disini bahwa kinerja kepala sekolah itu ternyata berhubungan dengan variabel X1 X2 dan X3 ini menggunakan hasil survei dari Pak Fendi yang telah disebar kepada para unit analisis yaitu kepala sekolah nah bentuk konstelasinya seperti ini bisa terlihat dan setelah dianalisis penggunaan analisis yang ditemukan terlupa bahwa indikator yang harus diperbaiki itu ada tiga dari mana indikator ini dapat ditemukan kita melihat relasi korelasinya ada hibunannya yang paling besar kita lihat itu adalah motivasi berpengaruhi tentu saja motivasi berpengaruhi ini yang mempunyai hibunan paling berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah kemudian setelah dilakukan membobotan oleh para pakar baik di segi cost, benefit, urgency, dan importance ini ada beberapa hal yang perlu bahwa nilai-nilai yang kurang itu ada tiga hibunan harga diri dan pengendalian diri tapi selebihnya sudah bagus jadi dipertahankan untuk sebab itu indikator yang harus diperbaiki ini kita jabarkan nanti ada tiga agar motivasi berprestasi ini mempunyai hibunan yang bagus jadi harus mengendalikan mengendalikan mempunyai hibunan dan harga diri nah ini dari mana ini adalah dari hasil penemuan pak Hendy hasil kebaharuannya pak Hendy nah kesimpulannya kinerja buruh itu dapat dikatakan melalui pemerintahan terhadap komisi terhadap dasar emosional motivasi dan urutan yang diperbaiki terhadap mengendalikan orang lain menjadi hubungan dengan relasinya dan harga diri nah ini bapak dan ibu hasil dari paparan yang telah diteliti pak Hendy kurang lebihnya ada setahun pak Hendy mudah-mudahan penelitian ini nanti bisa diaplikasikan untuk guru-guru dan kepala sekolah di lingkungan Bekasi nah tentu kita harus membuat perencanaan apa sih sebetulnya motivasi itu ya maaf motivasi berprestasi itu adalah keberhasilan seseorang dalam mencapai titulan yang diinginkan baik oleh organisasi maupun hidup pribadi karena ada faktor yang mendorong yang menyebabkan ia mampu bergerak ya oleh sebab itu kepala sekolah seperti orang yang memilih memenangkan kekuasaan harus memberikan motivasi yang tinggi kepada bawahan maupun motivasi dirinya sendiri agar apa yang diinginkan dapat pertama motivasi berprestasi itu suatu dorongan yang kuat tentu saja selalu diusahakan atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa sebagian besar itu mempunyai big thinking pemikirannya besar sebagai pimpinan belum menguasai dan menjalani sisi pendidikan dengan konsep kualitas pengetahuan manajemen harus disertai dengan kemampuan keunggulan bersaing dan efektivitas kemampuan banyak pemimpin yang belum dapat memberikan konsep menguasai sistem pendidikan yang berorientasi pada ketakapan hidup sehingga dayasainya tidak berkuatan pemimpin diharuskan lebih membekali dirinya staff dan tenaga pendidiknya untuk cerdas intelektualnya dan emosionalnya serta mandiri dalam proses pembelajaran nah ini yang harus menjadi pemikiran yang bisa oleh seorang kepala sekolah kemudian tanggung jawab kepala sekolah ini berarti berarti bagaimana kita mensiasati sehingga para staff dan para guru-guru atau dosen-dosen di lingkungan organisasi itu merasa terayomi ya takut kehilangan kalau kita nanti nyanyi nanti buat ini ya nyanyi terus aku takut kehilangan dirimu aku takut aku kehilangan dirimu jadi yang takut itu bukan guru-gurunya tetapi kepala sekolahnya seharusnya yang takut bagaimana sebagai supervisor bagaimana bagaimana sebagai edukator penduduk yang baik sebagai manager dan administrator dan sebagai motivator tentu saja dengan membimbing kemudian meningkatkan profesionalisme untuk kita tadi sudah disebutkan oleh Pak Sati bagaimana kita tantangan kita di era globalisasi ini ya Buat ini juga sudah memberikan awal pembicaraan tadi ayo guru-guru harus ditingkatkan ditingkatkan dengan apa skill yang lebih yang mungkumu menjadi guru yang lebih mungkumu tidak hanya guru yang hanya pandai dalam teori mengajar saja tetapi bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang kian masuk ke saat ini tidak sampai kita ketinggalan dengan para peserta didiknya karena persoal didik sudah memegang handphone dan itu sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan disitu jadi bagaimana kepala sekolah harus menentukan kebijakan memiliki karakter khusus kepribadian dan keahlian dasar dan pengetahuan administrasi ini yang terlebih dari sebuah lain nah bagaimana ciri kepala sekolah yang mempunyai motivasi berprestasi ada di sini saya sebutkan ada 5 poin bahwa berusaha berbuat sesuatu yang menjadi tugasnya memperhatikan apapun yang menjadi tugasnya ya berusaha menjadi yang lebih baik dibanding dengan orang lain bagi seseorang yang bermotivasi berprestasi tinggi hidup merupakan dan menjadi yang terlebih mencari umpan balik untuk hal yang telah dilakukan kerjakan mampu mengetahui bagaimana respon atas apa yang telah diberikan dan memiliki tanggung jawab pribadi keberhasilan dianggap merupakan sebuah hal yang menjadi tanggung jawab pribadi memiliki resiko tetapi mempunyai peluang untuk memperbaiki sebuah kegagalan dan mencapai keberhasilan yang lebih baik ini mencapai sekarang Pak dan Ibu kepala sekolah ini tidak dampak karena iranya kita sudah ira yang lain apalagi dengan adanya pandemi yang berpanjangan jadi bagaimana kebutuhan dan Ibu mempunyai proses motivasinya kebutuhan yang tidak terpenuhi itu akan mencari jalan untuk menuhi kebutuhan kemudian setelah itu bagaimana perilaku yang berlentasi pada tujuan kita bangun kita didik para buru-buru yang masih belum berpengalaman berlaku yang santun kemudian hasil karya dievaluasi dari tujuan yang terkait dan tentu saja kita tidak hanya memberikan tekanan saja tetapi yang paling juga krusial ada imbalan atau hukuman bagaimana seorang yang berkarya dan bagaimana kalau dosen ini atau guru ini agak malas tentu ada keputusan kebutuhan yang tidak dipenuhi dinilai kembali oleh karyawannya yang belum tidak dipenuhi kemudian siklus kembali kebutuhan yang tidak terkenuh inilah proses bahwa kepala sekolah harus mendorong baik itu dorongan dari luar apapun dari dalam ya jadi sekali latih kutus bapak ibu sebagai kepala sekolah yang disini yang mengisi instrumen ini tidak mudah karena memang proses-proses yang telah dilalui dari penelitian disertasinya pak pendi ini menghasilkan beberapa poin-poin yang harus diperlukan nah tuguhan motivasi tentunya menggaidahkan dan meningkatkan semangat bekerja belajar dan belajar jangan sampai nanti kebalik kepala sekolah tidak menyenangkan tetapi malah dihindari nah ini kalau orang Jerman mengatakan ini katastrogin katastrogin ini kerugian besar dan organisasi pasti nanti akan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan bisnisnya nah meningkatkan moral dan kepuasannya bagaimana strateginya moral kita harus lebih dituntukkan dan bagaimana meningkatkan kinerja loyalitas disiplin terefektifan nah terefektifan ini tidak berarti kalau kita tidak tata buka tidak tetapi bagaimana dengan waktu covid yang seperti ini pandemi ini ini kita pernah mengalami dunia ini pernah mengalami pada 300 tahun yang lalu ya salah satunya adalah pada waktu itu pandemi PES ya PES hampir 10% dari penduduk ya itu meninggal tetapi tidak diekspos seperti sekarang ini karena memang dunianya sudah lain era kita sudah era lain jadi begitu cepat informasi yang diperoleh oleh masyarakat menumbuhkan suasana lingkungan yang lebih produksi nah ini harus ada rasa toleransi saling menghargai tidak merasa dirinya paling benar menumbuhkan suasana lingkungan yang lebih tidak boleh kepala sekolah memberikan satu statement yang mendukung salah satu grup bisa kan ada dua buku kanan buku kiri dan itu segera dikairkan harus dilepaskan harus menjadi satu satu visi tidak boleh kita misinya bermacam-macam tinggi rasa tanggung jawab ya bagaimana seorang kepala sekolah memotivasi karyawan guru dan dosen untuk dimotivasi mempunyai rasa tanggung jawab akan tugas dari kuatnya tentu saja faktor yang mengalir proses motivasi ada usaha tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan perusahaan bagaimana kepala sekolah berusaha mendekati tidak menjauh ya mempunyai kemampuan kepala sekolah harus lebih ya tidak sama dan harus berpikir out of the box dari jauh ya kecakapan kecerdasan dan keterampilan itu lebih dari guru-guru nah tentu saja pola pekerjaan tentang dan gaya kepemimpinan ini perlu bapak dan ibu ceritakan gaya kepemimpinan yang mana yang paling bagus tidak ada gaya kepemimpinan yang bagus yang bagus adalah sesuai dengan lingkungannya sesuai dengan kondisi saat itu dan tentu saja kuasa itu merupakan salah satu pengaruh dari proses motivasi konsekuensi dari imbalan dan hukuman yang dihubungkan dengan prestasi yang terlalu artinya seorang yang mempunyai prestasi yang tinggi tentu saja dia berhak mendapat imbalan lebih dari yang lainnya nah kemudian dari hasil pemaparan Pak Feli ini ada tiga hal yang perlu diperlukan motivasi perlu diperbaiki berarti ada indikatornya tiga indikator salah satunya adalah mengendalikan nah bagaimana kompetensi dasar pemimpinan mencapai keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi oleh orang lain itu membeli tiga kompetensi dasar pemimpinan dia harus mendiagnosis mengadaptasi dan mengkomunikasikan nah kompetensi diagnosis itu merupakan kemampuan yang kognitif ketahuan yang dapat memahami bagaimana situasi yang ada dan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang kemudian kompetensi mengadaptasi adalah kemampuan seorang menyesuaikan perilakunya dengan lindungannya nah apalagi ini bapak dan ibu sudah semuanya mempunyai hampir sekarang pemerintah mengeluarkan sertifikasi baik guru maupun dosen jadi seorang yang mempunyai sertifikat pendidik berarti sudah punya profesi yang harus dimampu dijaga dan dipertahankan tidak boleh sembarangan lagi karena pemerintah telah memberikan imbalan dan kompetensi mengkomunikasikan terkait dengan hal tersebut adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan-pesannya agar dapat dipahami oleh orang lain dengan baik pelas nah kepada ibu kalau seorang pimpinan itu bicara tegas lugas dan transparan dan yang paling penting adalah aktual artinya jangan katanya katanya hatim tatu berlebih ya nah itu jangan sampai nanti kita hanya katanya-katanya kalau katanya-katanya jadi hok nanti ya jadi harus baidata sekolah juga baidata Pak Pendi ya nanti kalau maju Pak Sabi tentu sudah berpengalaman ya Pak ya bagaimana ini kita itu bicara mengenai data kalau tanpa data itu berarti tidak bisa diper saya hanya katanya-katanya ya nanti pasti ditaget janjinya janjimu yang nantikan nah itu janjinya Pak Pendi nanti apalagi di dalam penelitian ini pasti ditaget bagaimana jadi disertasi ini bisa aplikasikan ke Fordorun ya nanti bagaimana ini hasilnya harus disiapkan Pak Pendi dengan baik ya kepala sekolah yang baik itu harus dapat mengendarikan mendiagnosis mengadaptasi mengkomunikasikan mana yang baik harus dikomunikasikan nah jadi tidak hanya tinggal seperti disertasi saja tetapi disertasi yang ada acuan sebagai acuan nanti untuk ya nah menjalin hubungan dengan yang lain kepala sekolah ini harus bisa menjalin hubungan dengan yang lain masih mengemukakan tujuh fungsi manajemen yaitu position itu planning organizing staffing leading communication and controlling bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat satu keputusan merencanakan bagaimana dia mengorganisasikan staffing meningkatkan staffing leadership leadership memimpin mengkomunikasikan dan jangan sampai lupa adalah controlling kita ini suka sering rapat rapat tetapi setelah rapat selesai tidak ada controlling jadi siklus ini sebagai fungsi dari tujuh ya manajemen itu harus perlu diperhatikan decision making saya ulangi planningnya bagaimana rencananya seorang salah sekolah bagaimana dia pandang memorganisa staffing mengelola sumber daya manusianya sumber daya managementnya leadingnya bagaimana dia seorang pemimpin harus karismat ya komunikasinya hubungannya yang baik dan jangan sampai lupa kita selalu mengadakan kontrol pemimpin mempunyai kesempatan paling banyak untuk mengubah jerami menjadi emas pertanyaan saya kepada yang lainnya bagaimana kok bisa mengubah jerami menjadi emas pemimpin itu dasarnya adalah pemimpin itu mempunyai sumber daya manusia yang hebat jadi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia jadi menubah jerami menjadi emas ini tugas dari kepala satu salah satu anggapan karyawan apabila pemotivasi pemberian motivasi tidak diberikan secara intens dengan pendapatnya bagaimana bahwa karyawan merasa tidak diperhatikan lagi oleh pemimpin dan terkadang karyawan itu beranggapan bahwa keberadaannya sedang tidak dibutuhkan nah ini yang sedang tidak dibutuhkan kalau kita sudah karyawannya mempunyai rasa apatis harga diri harga diri juga merupakan salah satu indikator yang harus diperbaiki harga diri merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan ini apalagi kadang-kadang kita dengan harga diri kita berlebihan ya marah-marah berkepanjangan sehingga individu berinteraksi dengan lingkungannya itu tidak dilakukan dengan baik karena itu bagaimana individu melakukan penyesuaian sosial akan dipengaruhi bagaimana individu tersebut menilai keberhargaan diri ini nah tidak sulit juga karena harga diri ini yang ada di dalam diri kita sendiri kadang-kadang kita tidak berterusan ya ada mengatakan wah kalau di dalam eh di hadapan dia baik-baik tapi kalau di belakang dia marah-marah nah ini mungkin harga diri yang terpendam yang tidak disampaikan dibuka nah bahayanya karena individu yang menilai tinggi keberhargaan dirinya merasa puas atas kemampuan diri dan merasa menerima penghargaan positif dari lingkungannya nah kalau sudah dia merasa puas dan memperoleh penghargaan dari lingkungannya ini akan menunjukkan perasaan aman dalam diri industri itu sehingga dia mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan berikutnya nah dan tentu saja kepercayaan diri hal utama diberiki oleh seseorang itu sikap percaya diri bahwa yakin saya pasti bisa saya menjadi pemenang tetapi tidak menyerangi rasa kesempurna ya semuanya itu tidak ada yang sempurna keyakinan tersebut membuat mampu untuk bisa mencapai berbagai kebutuhan dalam hidup nah bagaimana guru yang memilih motivasi berprestasi ini akan memilih semangat selalu semangat ya kalau sudah dimotivasi saya kemudian bisa kemudian kepala sekolah jadi dia merasa semangat sehingga aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya itu ini akan didorong dan dia bisa merasa bahagia dan mencapai hal hal tersebut nah saya sering katakan lagunya aku bahagia melihat kau bahagia disana aku terluka nah jangan melihat kau bahagia harusnya harusnya aku yang disana yang minggu dan bukan dia harusnya yang kau pilih bukan dia nah ini kepala sekolah ini harus membahagiakan ya tidak hanya mendiamkan kalau datang paling awal pulangnya jangan paling awal kalau kepala sekolah ya sampai agak sesuai jamnya tapi ya jangan terlalu larut nanti guru-guru gak bisa pulang semua karena kepala sekolah belum pulang ya Maslow mengatakan bahwa motivasi itu akan menyebabkan ya akan menyebabkan apa perilaku yang diarahkan pada tujuan melalui motivasi jadi ada teori teori Maslow ya ini Abraham Maslow menemukan bahwa beberapa piramide yang dikatakan-dikkatan nanti yang akan mencapai suatu tujuan ya the need hierarchy model ya teori Maslow ini terdapat kebutuhan manusia sesuai sesuai dengan skala prioritas menurut Maslow jika kebutuhan dasar terpenuhi maka seseorang dengan dirinya akan berusaha untuk memiliki kebutuhan dan Maslow juga beranggapan bahwa kebutuhan individu berfungsi sebagai kekuatan dorongan di dalam perilaku seseorang nah selaras dengan pendapat Maslow tersebut bahwa menyatakan bahwa rasa percaya diri itu timbul apabila ada pemenuhan kebutuhan dihargai dan juga menghargai nah tingkatannya seperti kebutuhan besiologis nah kebutuhan besiologis itu tentunya coba saya akan menanyakan kepada tidak tidak diam ini ada Bu 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 Tati Bu Tati coba kebutuhan teori Maslow sudah pernah diajarkan belum Bu Tati coba Hello Bu Tati coba apa kebutuhannya ya coba contohnya kebutuhan fisiologis kalau enggak nanti gimana mau memajukan ya betul Bu seorang calon dokter harus tahu Turin Maslow tidak tahu harus ke laut harus itu dasar dari manajemen di dalam motivasi kerja seorang guru Pak Ahmad Suhandi saya atau ini Pak Ahmad Pak Kaban terima kasih sampai hari saat ini gimana Pak kalau kebutuhan akan kira-kira apa kebutuhan fisiologis yang paling mendasar kebutuhan makan yang paling mendasar itu makan minum kebutuhan untuk kita ya Pak 100 kebutuhan akan makan sandang itu kebutuhan dari Maslow ya kebutuhan akan sandang coba Pak Mansur nih menurut saya Pak Mansur rasa aman itu ditubuhkan dengan apa Pak Pak Mansur itu mengatakan rasa aman ayo ada yang bisa menjawab nih Pak apa Pak Mansur rasa aman jadi kalau seseorang itu sudah merasa sandang dan kebutuhan pangannya sudah dipenuhi maka dia akan mencari lagi kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan rasa aman aman bekerja di situ dilindungi oleh kepala sekolah ya kalau sudah dilindungi bekerja sudah ada yang ini tentu saja dia nanti akan timbul lagi kebutuhan ya Pak Ahmad ya kebutuhan kasih sayang nah jadi sudah rasa aman ada kebutuhan sandang pangat terpenuhi rasa kasih sayang bagaimana seseorang itu bisa dicintai dan bisa menyintai ya itu kebutuhan kasih sayang itu tumbuh kebutuhan ya kalau tidak ada rasa aman dia tidak akan tumbuh dulu masih belum masih ada tingkatannya ayo Pak Mustafir Mustamir ya Pak Mustamir ya kalau kasih sayang sudah dipenuhi lalu kita butuh lagi apa jebak yang tertera di sini apa Pak Mustamir coba saya enggak ngantuk bisa jawab enggak Pak Mustamir ayo yaitu penghargaan nah penghargaan kebutuhan penghargaan jadi kita mempunyai penghargaan diakui ya diakui keberadaannya ini ini dan yang terakhir adalah aktualisasi jadi maka tidak heran oh yang jadi menteri gajinya kok berapa padahal kalau dia bekerja tidak jadi menteri gajinya lebih banyak lagi seseorang itu kalau sudah semua tertukupi psikologisnya sudah ada fisiologisnya ada rasa amannya sudah merasa ada yang menyintai punya penghargaan sudah lengkap mungkin kebutuhan yang lain yaitu aktualisasi diri ya kalau boleh saya katakan inilah dadah nah inilah aktualisasi diri inilah tiga lima piramide dari teori kebutuhan manusia itu ya kebutuhan akan apa Pak Mansur tadi Pak Mansur ada lima coba Pak Mansur dibuka itu jangan di mood yuk 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 yang lainnya ayo Pak Mustamir coba Pak Mustamir nah jangan di mood Pak Mustamir hello senyum senyum terus ya nah jadi sekali lagi nanti audiens monggo kita harus aktif tidak hanya mendengarkan saja kalau mendengarkan saja Pak Mansur nanti goreng bosan nanti ketemu busri ini saja itu saja nah kita harus merubah bagaimana seorang guru terhadap muridnya tidak seperti dahulu bahwa kita lebih aktif tetapi bagaimana ada imbal baliknya ada komunikasinya antara siapa antara diri dan siswa serta diri jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang baik ya ada sekarang Pai Kem Kembrot ya Pai Kem Kembrot itu pelajaran yang bagaimana memberikan itu yang menarik contoh saya sering diundang untuk pembicara bagaimana menjadi guru di dalam pelajaran matematika ya supaya tidak disakuti ya nah saya pernah punya pengalaman pada waktu saya tinggal di Jerman saya tinggal di Jerman selama 7 tahun Pak menemani bekas batas saya ya nah itu 7 tahun bagaimana pembelajaran yang diterapkan di Jerman itu yang mulai dengan pembelajaran yang paling dasar paling klusial adalah empati tidak matematik tetapi empati nah kalau sudah merasa punya empati baru nanti didikatkan belajar matematik nah saya sebagai seorang ibu juga menerapkan ibu dan menurut anak saya itu bahwa saya ini adalah seorang ibu yang tidak pernah menyuruh anaknya belajar nah saya memakai teori itu tetapi saya secara diam-diam harus menyiapkan strategi kalau orang hanya disuruh belajar saja pasti bisa ayo coba kita lihat belajar pasti bosan kalau ada gaya-gaya trik tersendiri kita akan dicari nah ini yang dibutuhkan kita nah bagaimana kita membuat pelajaran matematika menjadi menyenangkan terus bagaimana membuat anak-anak itu tidak merasa terbebani ini salah satu pengalaman saya yang nanti akan saya buat gitu juga karena saya ini membuat jadi bagaimana trik belajar itu sebetulnya dari ikrok 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 itu artinya baca jadi siswa-siswi tidak disuruh belajar tetapi ikrok ya kesedangan akan membaca itu basic yang paling terbarukan itu ikrok tidak dipaksa untuk belajar kita ingat lagunya Kos Plus layang-layang yang ku sayang layang-layang yang ku sayang jauh tinggi sekali melayang-layang di tangan ada baik yang merujuk dari bawah ditarik kencang segal putus di tangan nah ini yang putus di tangan ini karena apa anak-anak diminta belajar-belajar belajar sampai makan pun disuapi nah teorinya ini apa dia terlalu berlebihan kemudian setelah itu pindah lagi nanti belajar lagi teman belajar lagi les-les yang lain sehingga anak-anak itu jam 11 malam tinggal tidur itu sudah tidak ada tenaga untuk berikutnya dan itu terus sekali nah inilah yang sistem pembelajaran yang harus dirubah jadi bapak dan ibu kepala sekolah harus selaras ya memenuhi kebutuhan manusia itu tentang aktualisasi diri tapi harus mulai dari kebutuhan sepulitusnya ini yang perlu di garis balon ada rasa kasih sayang ada rasa penghargaan ada rasa aman ada rasa aktualisasi diri dan kebutuhan sandar dan bangun sandar dan bangun ya nah ini agar kepala sekolah menjadi seorang smart dan berprestasi maka harus dapat memodivasi diri dengan cara apa sehingga kompetensinya itu dapat terus ditingkatkan untuk dapat memilih prestasi tercaya undang-undang guru mengatakan ada empat kompetensi Pak Samzawi ya ada empat Pak Samzawi empat kompetensi itu kompetensi apa coba profesional kemudian apalagi coba sosial terus apa kompetensi pedagogi kalau dosen kompetensi andragogi ya nah dan kompetensi yang satunya lagi motivasi untuk berhalifikasi merupakan keinginan untuk berhubungan antar pribadi yang ramah ramah dan akrab ramah dan akrab bagaimana seorang kepala sekolah itu harus pandai berbicara mengendalikan diri emosinya harus bisa didahatkan agar merasa tadi kebutuhan Maslow terpenuhi rasa aman bawahan itu tadi dan individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat selalu mencari teman dan mempertahankan hubungan yang telah dibina dengan ibu-ibu tersebut dibina terus buru-buru pagi di Sapa ya kemudian kalau pulang ya ditanyakan saya akan pulang kalau sekolah ibuku masih mau mau disini tetap disini atau mau ikut saya ya atau kerjaan kerjaan lain kalau selesai dengan senyuman tidak tanggal tua masih sedih karena udah tanggal tua semua sakit ini entoknya badannya kumar itu harus dihindari bagaimana meminit waktu meminit manajemen keuangan dalam rumah tangga dengan penuh sikap persahabatan dengan tiga dan memotivasi orang untuk bersedia melaksanakan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan nah ini bagaimana mengajak seluruh staff ini bekerja dengan baik seharusnya emosi perasaan ini harus di manage dengan baik nah menurut Wells ini kita katakan pengertian keunggulan sekarang kita mengenai keunggulan bagaimana keunggulan adalah suatu kebutuhan untuk menjadi lebih baik daripada para pesaing dalam memberikan pelayanan kepada pelayanan teori-nya saya ambilkan teori dari manajemen sedangkan bersaing itu mengarah pada dorongan untuk meningkatkan standar dan kompetensi kalau standarnya seperti ini tahun 2020 standar 2021 harus berbeda harus berpikir kepala sekolah out of the book kalau kepala sekolah tidak berpikir lebih dari yang lain tentunya tidak menjadi unggulan bapak karena yang lain sudah bisa sedangkan bersaing itu mengarah pada dorongan untuk meningkatkan standar kompetensi tadi keunggulan bersaing adalah kegiatan spesifik yang ditembakkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan yang lain tinggi rendahnya keunggulan bersaing diindikasikan melakukan hal yang terbaik kemampuan mengembangkan diri bagaimana seorang kepala sekolah dapat mempunyai kemauan untuk mengembangkan diri kepala sekolah harus lebih yang lain kalau yang lain S2 kepala sekolah S3 meningkatkan kualitas kerja kualitas kerja efisiensi waktu menyertakan nilai bagi pelanggan bagi pelanggan di sini dalam hal ini sesat dan beradaptasi terhadap perubahan nah nih kita harus tahu covid ini tidak selesai-selesai ya pentingnya keunggulan nah apa ini pentingnya keunggulan adalah kesanggupan individu kepala sekolah untuk bersaing dengan individu lain nah saya kasih di sini piala pada kelompok organisasi sekolah kepala sekolah kalau perlu ikut berlomba untuk menjadi kepala sekolah berprestasi dalam meraih efektivitas kinerja terbaru secara operasional keunggulan bersaing kepala sekolah adalah bahwa dia sebagai individu punya kesanggupan ya kesanggupan bersaing dengan individu lain pada kelompoknya dan terbaik efektivitas kinerja bagaimana kinerja terbaru kepala sekolah ini pekerjaannya tentunya lebih dari yang lainnya tapi imbalannya tentu saja ada lebihnya dari yang lainnya tinggi rendahnya keunggulan bersaing diindikasikan lagi melakukannya yang terbaik kemahuan mengembangkan dirinya yang tadi ada kualitasnya tadi saya ulangi tidak ada menyertakan nilai bagi pelanggan dan beradaptasi terhadap perubahan lindungi nah ini tadi dan bagaimana kita harus optimis menuju profesionalisme optimis ya kita sebagai pemenang ya saat ini sekali lagi mode pembelajaran kita harus berubah karena situasi kondisi belum memungkinkan untuk kata Tuhan jadi seorang diri itu mempunyai tanggung jawab yang sangat berat tetapi Allah sudah memberikan pintu surga tinggal dibuka di mana dia mau berjalan ya pintu surga karena tiap hari mendapatkan pahala dengan berbagi ilmu tugas yang sangat menunggu mulia sehingga kita mempunyai semangat motivasi yang tinggi menuju profesionalisme yang baik orang hebat bisa melahirkan beberapa karya tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang yang hebat nah ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu pintu surga sudah terbuka tinggal kita memilih pintu yang mana ya dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan nah kurang lebihnya saya mohon dimaaskan dan mari kita nanti bisa berdiskusi setelah narasumber yang lain sudah tumpul silahkan Ibu moderator bagaimana menyusulnya baik tetapi karena saya punya waktu agak panjang monggo baiklah baik terima kasih baik terima kasih Ibu Doktor Sristianingsi yang telah menyampaikan paparannya ya ya nah nanti ada sesi diskusi Bapak Ibu ada sesi tanya-jawab akan tetapi ada satu narasumber lagi yang sangat luar biasa beliau juga pernah memimpin sebagai kepala sekolah di Islamic Global School ya Pak ya tetapi sebelum perkenalkan diri Pak Sikit mau diberikan kesempatan untuk share sound ya biar tidak apa unmute nah tapi sebelum dilanjutkan Bapak Ibu semuanya terima kasih kepada Ibu Doktor Sristianingsi sebagai rasa terima kasih kami berikan pantun untuk hari ini buah kelapa buah manggis ada di kebun Pak Pendi Kurniawan luar biasa materi Bunda Doktor Sristianingsi memotivasi kita untuk terus belajar menyesal di belakang tak ada gunanya maka jangan terlambat untuk memulai mendaftarkanlah ke Universitas UMPA maka Anda akan berprestasi nah Bapak Ibu baik Bapak Ibu itu pantohnya nah hari ini ada Bapak Doktor Ahmad Suhanji beliau Ketua Stai Fatahillah Tangerang kemudian beliau juga sebagai Ketua Program Master Management di Institut PT IKI Jakarta nah terima kasih Bapak Doktor Ahmad Suhanji terima kasih waktunya karena jarang beliau ada waktu hanya hari ini saja kemarin juga tidak bisa jadi terima kasih Bapak semoga ke depan terus bisa berkolaborasi karena Pak Ahmad Suhanji sebagai salah satu pengurus di Fordorum di bidang pendidikan Pak Sarji sebagai inisiator inisiator kemudian Pak Ahmad Doktor Ahmad Suhanji sebagai tim di pengurus bidang pendidikan oleh sebab itu ini adalah penghujung tahun yang sangat luar biasa karena kita bisa ketemu baik Pak Sikit Halo Bapak Pak Sikit Halo mohon ini ya Pak Pak Sonya untuk Pak Doktor Ahmad Suhanji karena sepertinya masih di milik baik 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 terima kasih kepada Pak Sigi terima kasih Bapak Doktor akhirnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakmillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala mana Nabi ya wala alihi wasabi wa mentabi wala wa rah'illah wa rah'illah wa rah'illah la di EVELI MM tua komisi empat DPRJ Kota Pekasi Bapak Omar Rukim Bekasi Ibu narasumber ini saya belajar banyak dari A sampai Z tadi ya tentang Perkepala Sekolahan Ibu Doktor Sri Setia Ningsih di MSI yang berbahagia dan kandidat doktor ini hari ini bahagia sekali Pak Bendy terus Pak semangat Pak dan ada teman saya Ibu Doktor Sriwati saya belajar banyak sama Ibu Sriwati ini sesungguhnya apa yang disampaikan Bu Wadid berlebihan belajar dan Bapak Ibu yang lain saya yakin yang ada di forum ini ini forum yang luar biasa ini para praktisi dan akademisi yang tentunya memilih banyak kazanah keilmuan pertama saya ingin menyampaikan bahwa tentang apa yang dibahas oleh Pak Bendy Kurniawan ini tentang disertasinya memang saya belum dapat sebelumnya jadi saya tidak bisa membahas banyak Pak tentang disertasi Pak hanya saya dikasih tema Meningkatkan kompetensi profesional kepala sekolah yang smart dan berprestasi ketika dikasih apa namanya tema ini saya berpikirnya begini ini yang perlu ditingkatkan kompetensi profesionalnya kepala sekolah atau sesungguhnya kepala sekolahnya sudah smart dan berprestasi kalau kepala sekolahnya sudah smart dan berprestasi tentunya tidak perlu banyak peningkatan lagi tapi paling tidak apa yang ingin saya sampaikan ini menambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri dan tentunya akan kita menjadi pertimbangan pertimbangan untuk menyempurnakan apa yang ditulis oleh Pak Pendi karena Pak Pendi dari MI dari MI sehingga saya melihat dari sisi lain setelah Bu Sri tadi menyampaikan banyak hal saya melihat dari sisi lain paling tidak ini tadi yang saya sempat screenshot dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendi ini jadi ternyata memang sudah meneliti banyak variable tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Pendi dari berbagai variable ini saya tentunya tidak membahas satu persatu karena ini sudah banyak dibahas oleh Pak Pendi di disertasinya hanya saja bukan begini ketika seorang peneliti itu seorang antara jarak peneliti dan objek penelitian itu tentunya jarak bagaimana membangun objektivitas tetapi objektif-objektifnya peneliti itu bisa saja memilih pilihan-pilihan yang kemudian dari pilihan-pilihan itu searah dengan apa yang sesungguhnya ingin dicari oleh peneliti ini saya tidak banyak membahas ini dan saya juga tidak membahas ini juga karena ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sardi tapi ini saya yakin ini menjadi dasar ya menjadi dasar apa yang diteliti oleh Pak Pendi dan Bapak-Ibu sekalian sebagai kepala sekolah tentunya juga menjalankan ini ada lima kompetensi tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendi bahwa kepala sekolah itu memang seharusnya memiliki kompetensi kepribadian kompetensi manajerial kewirausahaan sekolah dan sosial yang terpenting adalah sesungguhnya kepala sekolah itu diharuskan ini kata kuncinya jadi ketika Bapak-Ibu sudah mengikhlaskan diri mengikhlaskan diri bagi kepala sekolah saya kira ini menjadi bagian penting dari penelitian Pak Pendi seseorang yang sudah mengikhlaskan diri sebagai kepala sekolah itu tentunya harus mampu menggerakkan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh sekolah itu sehingga terjadi perubahan positif dari hasil belajar siswa makanya sengaja saya pada kesempatan kali ini dikron saya ngambil apa memang membawa tumbuhan jadi itu adalah bagian siswa yang ingin dikembangkan potensinya manusia itu terlahir mereka tidak mengerti apa-apa tapi mereka memiliki potensi yang kemudian bisa dikembangkan saya ingin menyampaikan dua hal yang pertama saya ingin menyampaikan apa yang terkait dengan kepemimpinan secara umum yang nanti akan bisa diambil bagaimana seharusnya kepala sekolah itu bertindak yang kedua nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk mungkin bukan bermaksud menggurui tetapi setidaknya ini bagian-bagian yang pernah saya lakukan ketika tadi disampaikan oleh Bu Sriwati ini saya pernah menjadi kepala sekolah saya pernah kepala sekolah selama enam tahun di sebuah sekolah di Jakarta baik yang pertama saya ingin menyampaikan ini apa yang disampaikan oleh Dr. Fahruddin tentang kepemimpinan Fahruddin Fahisti bicara tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Lause ini saya membaca ini penting buat para pemimpin pemimpin itu ia tidak menampakkan diri karenanya ia terlihat di mana-mana ini quote-quote buat pemimpin saya ingin supaya ini waktu-waktu tidur sehingga ini bisa pengantar tidur juga jadi yang yang miring ini ini taksirannya Dr. Fahruddin kalau yang yang tidak italik ini terjemahan dari Lause ia tidak menampakkan diri karenanya ia terlihat di mana-mana ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri karenanya ia berbeda ia tidak menonjolkan diri karenanya ia berhasil dan ia tidak membanggakan karyanya karenanya ia tetap tegak ia tidak bertengkar dan justru karena itulah tidak tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan kepala sekolah ini nanti memang kaitannya dengan apa tugas yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagian ya saya tidak mengatakan seluruhnya sebagian kepala sekolah itu ketika melakukan aktivitas-aktivitas seolah-olah ingin menampakkan bahwa itu adalah karyanya nah pemimpin yang bagus termasuk kepala sekolah yang bagus menurut lalu saya itu tidak perlu menampakkan diri justru karena dia tidak menampakkan diri itu dia bisa terlihat di mana-mana jadi dalam pandangan pendidik nanti merasa ada kepala sekolah dalam pandangan peserta pendidik merasa memiliki kepala sekolah karena ada juga saya ini pernah meneliti ada beberapa sekolah yang kepala sekolahnya itu tidak kenal namanya siswa tidak kenal nama kepala sekolahnya ini kan keterlaluan sekali itu ada enggak ada dan itu betul penelitian saya itu memang terjadi di beberapa lembaga pendidikan enggak kenal kepala sekolahnya malah guru yang aktif itu dianggap kepala sekolah mereka nah tapi ada kepala sekolah yang tidak menampakkan dirinya tapi karena karya-karya yang dilakukan itu jelas dirasakan oleh setiap sifitas yang ada di sana maka disitu justru nampak betul jadi guru itu merasa bahwa oh ada selalu didampingi tenaga kependidikan merasa selalu didampingi siswa merasa selalu diarahkan orang tua juga merasa selalu dilayani ini kalimat lause seperti itu ini masih kutnya lause pergilah dan temui masyarakat hiduplah bersama mereka ini kata dokter Farudin pemimpin harus membaur jangan mengambil jarak supaya mengetahui keadaan mereka baru nanti merancang program bersama jadi kemudian terjemahan lause itu cintailah mereka mulailah dari apa yang mereka tahu berkaryalah dengan apa yang mereka miliki dan pemimpin terbaik itu saat pekerjaan tuntas tugas selesai masyarakat akan berkata kita sendiri yang melakukan ini jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seringkali ada seorang kepala sekolah itu merasa berada di puncak menara gading tidak mengetahui apa sungguhnya yang yang dirasakan oleh para guru peserta didik sehingga kalau mereka terlambat misalnya ya sudah kalau aturannya harus disiplin tepat waktu terlambat ya gak ada toleransi sama sekali tanpa ditanya tanpa ditanya kenapa kemudian terjadi keterlambatan itu ada cerita yang siswa ini terlambat saya ingin cerita saja ada siswa ini terlambat setiap hari terlambat nah sehingga di dalam kelas itu sudah menjadi label bagi teman-temannya bahwa dia adalah anak yang suka terlambat sampai gurunya marah karena ketika diminta janji kamu tidak boleh terlambat besok iya Ibu tapi kembali lagi si anak ini terlambat kemudian satu hari betul anak ini kemudian bisa masuk di kelas bahkan ketika masuk di kelas itu sebelum teman-temannya hadir di kelas teman-temannya memberikan apresiasi ini hari kamu aneh kok bisa masuk lebih pagi daripada kami itu gurunya masuk gurunya juga merasa aneh kenapa kamu bisa hadir hari ini lebih pagi sementara kemarin-kemarin tidak bisa hadir lebih pagi kemudian si anak tadi bercerita ibu saya akan menceritakan kenapa saya tidak bisa hadir dan lebih tepat waktu kemarin-kemarin baru hari ini saya bisa hadir tepat waktu bahkan lebih pagi dari teman-teman karena hari ini ibu saya yang saya tunggui sudah wafat kemarin jadi ternyata si anak itu setiap hari setiap pagi itu harus merawat ibunya dulu yang sakit seringkali ketika pamit izin untuk berangkat ke sekolah ibunya masih ingin ditemani sehingga si anak yang sudah siap ke sekolah itu akhirnya tetap menemani si ibunya sampai ibunya memberikan izin untuk hadir ke sekolah nah ketika ibu yang sering dirawat dan ditemani setiap hari itu kemudian wafat nah setelah wafat itulah baru si anak ini bisa hadir lebih pagi daripada teman-temannya nah tentu saja teman-teman di kelas bahkan gurunya merasa apa ya menyesal dengan apa yang telah dilakukan karena tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh peserta didik tersebut ini sangat mungkin terjadi bagi siapapun yang ada di bawah lingkup kerja guru itu sehingga bukan berarti kemudian harus memberikan toleransi sehingga apa merubah aturan-aturan yang ada tapi saya kira ini juga perlu menjadi masukan buat Pak Pendi yang meneliti misalnya ada gak kecenderungan-kecenderungan seperti ini dalam penelitian yang kemudian bisa diungkap menjadi hal-hal yang nanti menjadi implikasi dalam penelitian Pak Pendi misalnya nah ini penting kemudian ini satu satu lagi ini kata Lauseo ini jadi untuk pemimpin masyarakat termasuk kepala sekolah berjalanlah di samping mereka kata Lauseo itu pemimpin yang terbaik masyarakat tidak melihat kehadiran mereka tapi pekerjaan selesai jadi tidak menonjolkan diri tadi tapi pekerjaan selesai kepala sekolah itu tidak perlu misalnya selalu mengatakan ini berkat saya tapi kalau pekerjaan itu habis bisa dibagi rata oleh siapa yang memang seharusnya mengerjakan bahkan dalam akhir kata ini kalimat ini justru siapapun bisa mengakui kita yang melakukannya sendiri jadi masing-masing baik guru atau siapapun yang merasa menjadi penting di dalam sekolah itu kemudian merasakan bahwa bagusnya sekolah ini itu ya saya ikut terlibat di sana maka kadang-kadang ada kepala sekolah yang memang sengaja sedikit mundur untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang mungkin bisa bisa menangani hal itu supaya bisa mengambil alih pekerjaan supaya nanti bisa merasakan bahwa saya memiliki peran besar terhadap keberhasilan sekolah ini nah ini kata Lauso ya kutnya begitu nah ini bagian yang kedua dari yang ingin saya sampaikan jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah paling tidak di dalam persekolahan itu kepala sekolah ini pertama membina hubungan antar manusia dan yang kedua adalah mengelola sumber daya selain manusia dalam konteks membina hubungan antar manusia ini disitu ada pendidik tenaga kependidikan peserta didik ada masyarakat sekitar masyarakat pengguna ada atasan dalam tanda kutip karena tadi misalnya ada yayasan tadi ada yayasan kalau kalau struktur kepala sekolah struktur sekolah kan paling tinggi itu kepala sekolah tapi realitasnya ada yayasan atau ada dinas-dinas yang memang diatasnya nah itu bagaimana kemudian kepala sekolah itu membina hubungan antar manusia yang ada di lingkupnya tadi dan yang kedua mengelola sumber daya selain manusia tentunya nah dalam konteks ini ini pertama memang perlu ada kecakapan memperlakukan orang kalau tadi misalnya Bu Sri sudah menjelaskan secara detail seperti apa itu itu intinya adalah bagaimana seorang kepala sekolah itu cakap memperlakukan orang karena sesungguhnya setiap manusia itu itu menjadi kebutuhan dasar ya jadi kebutuhan dasar manusia itu kan ada tiga ya termasuk diantara kebutuhan dasar manusia itu ya ini kebutuhan sosial nah kebutuhan sosial itu diantaranya adalah penghargaan jadi jadi setiap manusia itu ingin dihargai nah ini siapapun lah yang ada disini sebagai seorang istri misalnya pengen dihargai oleh suaminya seorang suami pengen dihargai oleh istrinya seorang kepala sekolah pengen dihargai oleh siapa yang ada dalam lingkup pekerjaannya guru juga pengen dihargai oleh pimpinannya nah disitulah perlu adanya kecakapan dalam memperlakukan orang lain itu nah diantaranya itu bagaimana caranya itu mengenal dan memahami individu saya punya pengalaman begini bapak ibu sekalian saya itu pernah tadi yang disampaikan guru seri ketika kepala sekolah itu siswanya ada 1296 siswa jadi menghapalkan 1296 itu kan lumayan ya gurunya ada 118 pada saat itu jadi gurunya 118 kepala sekolahnya 1 siswanya 1296 nah tapi penting bagi kepala sekolah itu mengenal itu tentu ada trik-trik tertentu ya kalau menghafalkan satu-satu itu kan enggak untuk menghafalkan 1200 orang juga bagaimana itu ada trik-trik tertentu sesungguhnya diantaranya triknya saya bagi disini ini membagi trik Pak Pendi jadi itu anak siswa itu kan ada namanya namanya kenapa nama itu kemudian diletakkan di atas apa saku itu disitu ketika kita ketemu menyambut mereka panggil aja namanya misalnya tadi itu anak dipanggil itu kan merasa ya kok kepala sekolah saya kenal saya itu ngobrol pagi itu misalnya ngobrol ngobrol tentang kesukaannya apa itu ternyata dia misalnya punya piaraan kucing yang seringkali diajak bermain besok lagi ketemu katik gimana kucing kamu kok masih inget itu kelihatannya sederhana sekali tetapi hal-hal yang sederhana itu bagi orang yang apa tadi disentuh ya istilahnya ya sentuhan dengan verbal ya itu merasa punya penghargaan yang luar biasa kepala sekolah kepada guru-gurunya apa yang biasa mereka lakukan ini bagaimana kemampuan mengenal dan memahami individu ada satu lagi cerita ini juga cerita yang realitas ini di perusahaan tapi jadi perusahaan ini kebetulan pimpinannya itu pimpinan tertinggi CEO-nya itu bukan orang orang peribumi nah jarang sekali ketemu dengan dengan office boy satu ketika ketika ketemu sama office boy office boy cuma dipukul ditepuk bukan dipukul ditepuk punggungnya itu eh terima kasih ya kamu sudah membersihkan itu bangganya luar biasa ini kan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah misalnya bagaimana untuk menjadikan bukan hanya dirinya tetapi sekolah itu menjadi sekolah yang berprestasi sekolah yang menjadi sekolah yang menjadi pilihan pilihan orang-orang yang ingin menitipkan anaknya di sana kalau sekolahnya besar nanti kepala sekolahnya juga akan menjadi besar akan menjadi smart secara sendirinya saya kira tidak perlu menurut saya tidak perlu kepala sekolah itu ingin smart sendiri meninggalkan sekolahnya tapi bikinlah sekolah itu menjadi sekolah yang bagus nanti kepala sekolahnya juga akan terangkat yang ketiga tadi kalau tadi Busri menyampaikan misalnya simpatik perlu walaupun simpatik juga perlu ada ketegasan walaupun ada toleransi juga harus ada batas-batas karena dalam teori kepemimpinan itu memang ya apakah misalnya kuadrannya itu kuadran misalnya berat pada tugas atau berat pada personal misalnya itu juga ada nanti kuadran-kuadran kepemimpinan kemudian yang keempat pemimpin itu kepala sekolah itu sungguhnya perannya adalah mengembangkan dan membantu bagaimana kepala sekolah itu membantu pendidik supaya pendidik ini menjadi nyaman dalam menyampaikan ilmunya menjadi berprestasi dan lain sebagainya tenaga pendidik peserta didik itu sudah seperti itu nah ini penting ya penting untuk untuk di kepala sekolah itu sampai sampai di sana satu ketika ada sekolah itu begini ini cerita sekolah ini ada anak di satu sekolah ini sekolahnya termasuk sekolah mahal kalau kita kan suka mengukur sekolah itu bagus dan tidak itu kebanyakan kebanyakan orang-orang itu diukur dari mahal atau tidaknya ini termasuk ada sekolah yang mahal nah satu ketika di sekolah yang mahal itu ternyata mengikuti lomba-lomba itu kok gak pernah menang kepala sekolahnya kemudian mencari bahkan anak yang terpinter di sekolah itu itu pun masih kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya dicari betul ternyata memang anaknya itu ketika mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh panitia itu nilainya nol nah disitu kepala sekolahnya kemudian mencari bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa belajar ternyata masalahnya bukan kepandean tetapi masalahnya adalah misalnya bagaimana pada saat itu ya masalahnya itu misalnya keberanian keberanian mengungkapkan kemudian tidak nervous dan lain sebagainya itu itu misalnya harus cari disana nah terkait dengan pengembangan dan membantu pendidik dan tenaga kependidikan ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran untuk teman-teman yang muslim diantara yang paling tidak ada tiga ayat yang mirip sekali ini mirip sekali tiga ayat ini karena menyebutkan tiga hal ya menyebutkan tilawah taklim dan taskiah hanya satu ayat ini ada yang ada yang sesunannya berbeda tapi tiga ayat ini sama ayatnya kira-kira seperti ini ini mohon maaf untuk yang lain tapi ini karena Pak Pendi di MI ini penting juga ini ayat ini Pak Pendi kelihatannya penting juga untuk dikutip jadi walladhi ba'afafil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatihi jadi disini ada tilawah yaslu wa yuzakihim wa yu'allimuhum mulkitabah wal hikmah wa inkanu min koblulafi bolalim mubin jadi ada tilawah ada tazkiah ada taklim tiga hal ini yang di tiga ayat tadi kemudian nanti ada disini muncullah hikmah dalam konteks kepemimpinan itu perlu misalnya tilawah itu apa termasuk pengajarannya jadi membacakan bagaimana aturan-aturan yang ada supaya mereka mengetahui kan dalam konteks kepemimpinan itu itu kan terdiri dari berbagai macam individu yang punya latar belakang yang berbeda nah perlu ada kesamaan perlu ada kesamaan budaya kesamaan iklim kesamaan apalah nanti disana dan itu menjadi budaya bersama sehingga semua anggota tadi yang punya latar belakang yang berbeda tadi bersedia untuk menanggalkan sementara ketika berada di organisasinya itu kemudian menggunakan apa yang memang disepakati bersama itu maka perlu ada tilawah nah ini tilawah yang penting nah ketika sudah dipahami melalui tilawah ini nanti ada taskiah pembersihan diri nah pembersihan diri itu tadi menanggalkan ego-ego yang ada kemudian berusaha bersama-sama disana dengan taklimnya itu untuk meningkatkan diri maka muncullah hikmah disitu ketika muncul hikmah disitu maka prestasi akan muncul disana akan menjadi smart gitu dan disana bersama-sama bukan hanya kepala sekolahnya tapi lembaga yang dipimpinnya juga akan menjadi lembaga yang baik menjadi lembaga yang baik menjadi lembaga yang menjadi pilihan banyak orang yang ingin kemudian berperan serta disana jadi gini terkait dengan itu semua saya ingin menyampaikan ini ada jiwa manusia karena individu-individu yang ada di dalam organisasi itu di dalam sekolah yaitu ada tadi pendidik tenaga kependidikan ini kepala sekolah juga perlu disini ini karena lembaga pendidikan bahwa manusia itu menurut Ibn Miskawai punya tiga jiwa ada jiwa Al-Bahimiyah atau Al-Hayawaniyah ada jiwa Al-Ghazobiyah dan ada jiwa An-Natiriyah Al-Bahimiyah atau Al-Hayawaniyah itu apa maksudnya bahwa setiap manusia itu punya jiwa seperti hewan-hewan yang lain maka kalau di dalam organisasi persekolahan misalnya kalau tadi Ibu Busri misalnya ditanyakan tanya kepada saya tentang apa apa tadi yang Mas Law tadi misalnya kebutuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar ini ini jiwa manusia memang manusia itu jiwa Al-Bahimiyah itu tapi dalam pendidikan itu ini jiwa Al-Bahimiyah itu perlu dididik kalau kambing makan manusia makan tadi manusia minum kambing juga minum malah yang berbeda itu kalau kambing semua rumput sama kalau manusia itu rumput tetangga katanya lebih hijau itu itu ada jiwa-jiwa Al-Hayawani tapi ketika itu dididik maka menjadi Al-Iffah lebih tinggi sedikit disini nah manusia manusia yang terdidik dalam organisasi kependidikan itu harusnya sudah sampai Iffah cuma Iffahnya sampai mana Iffah itu apa maksudnya dia bisa memilih dan memilih jadi kalau makan mungkin anak kecil yang belum terdidik itu semua dimakan tapi begitu sudah tahu orang akan memilih mana makanan yang baik buat dirinya kemudian mana begitu terdidik lagi tidak ada yang sekedar baik tapi halal juga misalnya tidak sekedar halal tapi kemudian manfaat juga dan sebagainya nah ini Al-Bahimiyah semua manusia itu punya jiwa kewan kemudian dididik menjadi Al-Iffah yang kedua setiap manusia itu punya Al-Ghudhubiyah Al-Ghudhubiyah ini emosi jadi kepala sekolah kepala sekolah juga emosi kepala sekolah juga manusia kalau tadi misalnya yang dipimpin ternyata memiliki latar belakang yang berbeda kemudian tetap mempertahankan latar belakangnya yang tidak bisa membaur dengan organisasi kadang-kadang juga kepala sekolah bisa juga marah juga tapi orang-orang yang terdidik dalam lembaga pendidikan itu harusnya sudah meningkat kepada asya-ja'ah asya-ja'ah itu perwira perwira itu adalah orang yang bisa menempatkan emosinya pada tempat dan waktu yang tepat seseorang boleh marah pemimpin kepala sekolah boleh marah tapi cara marahnya bagaimana nah itu misalnya tapi misalnya kapan harus marah dan kepada siapa harus marah misalnya nah ini al-asya'ah orang boleh gembira bahagia tetapi kapan kemudian meluapkan kegembiraannya rasa bahagianya misalnya orang yang saja'ah tidak mungkin bahagia sementara tetangganya sedang menderita misalnya itu saja'ah bagaimana kemudian ini menjadi bagian penting dari lembaga pendidikan itu bahwa as-saja'ah itu perlu diterapkan nah maka sekolah itu perlu juga menerapkan iklim-iklim yang menerapkan as-saja'ah ini yang ketiga bahwa manusia itu punya jiwaan natikliah setiap manusia itu mampu berpikir katanya al-insan hayawan natik manusia itu makhluk yang berpikir tetapi dalam konteks pendidikan dalam organis pendidikan orang-orang yang terdiri di sana harusnya sedikit meningkat menjadi apa al-hikmah ketika berpikir itu cara berpikirnya bagaimana berpikir yang baik buat hidupnya baik buat lingkungannya organisasinya dan lain sebagainya nah kata Ibnu Miskawai itu kalau tiga hal ini kumpul al-ifah as-saja'ah dan al-hikmah ini kumpul maka nanti munculnya adalah al-adalah menjadi pemimpin yang adil jadi menurut saya jadi kepala sekolah yang smart yang nanti bisa membawa lembaganya terus dalam konteks kemajuan zaman ini adalah kepala sekolah yang memang adil ini dalam konteks tiga hal ini ya cuman tinggal tingkatannya seperti apa nah ketika muncul al-adalah itu hikmahnya kata Ibnu Miskawai itu nanti muncul as-saja'ah as-saja'ah itu bukan sekedar kebahagiaan yang sering kita cari terjemahnya di kamus as-saja'ah itu ketika dicari padanan katanya itu bisa bermakna keteraturan ketertiban keindahan tadi misalnya berprestasi jalan lain sebagainya itu as-saja'ah menutup nah ini menutup di pertemuan saya kali ini supaya gak terlalu lama jadi ini sesungguhnya biasa saja tetapi ini penting bahwa kompetisi teknis yang kemudian perlu saya yakin lah Bapak Ibu Kepala Sekolah teman-teman semuanya sudah sudah mengikuti ini tapi saya ingin mengingatkan supaya teringat kembali bahwa ada rentang kendali dan rentang tanggung jawab itu jadi Kepala Sekolah itu kan tidak mungkin bisa mengawasi lebih dari sekelompok kecil alasannya kalau saya menggunakan aplikasi teknologi bagaimana tetap misalnya sekalipun menggunakan aplikasi teknologi setanggi apapun pasti ada keterbatasannya maka perlu kemudian bekerja sama dengan siapapun yang ada di lingkup pekerjaannya itu sehingga bareng-bareng kembali lagi sekali lagi bersama-sama dengan orang-orang yang dalam bahwa kendalinya itu nanti maju bersama tentang rentang tanggung jawab bahwa Kepala Sekolah itu dalam menjalankan tugas harian sesungguhnya dia harus punya pikiran bahwa dia tidak dikendalikan oleh atasan yayasan atau misalnya apa atasan dinas dan lain sebagainya dia seharusnya berpikir bahwa yang mengendalikan dirinya adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan yang harus dipertanggung jawabkan kepada diri dan Tuhannya tentunya itu saya kira itu yang menjadi pengantar diskusi karena tadi sudah banyak disampaikan oleh yang lain supaya tidak bosan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Ahmad Suhanji yang telah memberikan paparan materinya Bapak Ibu ya luar biasa terima kasihnya apa satu pantun menyeberang sungai naik sampan bersyukur kita ada di forum ini terima kasih Pak Dr. Ahmad Suhanji materi yang disampaikan karena paparannya sungguh berarti Baik Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi waktunya Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin saran dan sebagainya tapi sesi saat ini adalah sesi memberikan kesempatan untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya baik kepada Ibu Dr. Sri Sianingsi maupun Bapak Dr. Ahmad Suhanji maupun Bapak Dr. Sardi Effendi maupun pada kandidat dokter kita yaitu Bapak Bendy Kurnia waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ibu baik di chat maupun melalui WA Group seperti itu nah bagi Bapak Ibu Narasumber mohon materinya untuk di-share karena ini peserta sudah pada meminta materinya materinya sungguh sangat luar biasa jadi mohon berkenan untuk dibagi Bapak Ibu semuanya ya seperti itu oh baik oh baik Bu Dr. Sri nanti saya minta ke siapa Pak Pendi oh gitu baik nanti saya minta di-share sama Pak Pendi baik Bapak Ibu silahkan nanti materi kami share semuanya jangan khawatir kemudian hari ini juga selalu kami langsung link di Youtube sehingga Bapak Ibu selain di Zoom bisa juga menikmati atau mengikuti kegiatan ini melalui Youtube silahkan Bapak Ibu ya silahkan 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 yang ingin bertanya materinya sungguh sangat luar biasa jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita memiliki para narasumber yang luar biasa ini materinya silahkan Bapak Ibu semuanya boleh melalui Youtube boleh melalui chat di sini boleh juga melalui WA Group ayo Bapak dan Ibu semangat kalau silahkan Bapak Ibu Pak Sikit boleh di-share layannya sudah bisa Pak Sikit baik Bapak Ibu mohon silahkan disiapkan untuk pertanyaannya sambil menunggu pertanyaan saya mau men-share ini saja ini apa Bapak Ibu Bapak Ibu boleh lihat karena kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaannya 10 tahun yang lalu ojek adalah profesi yang bahkan tidak dipandang sebelah matapun fakta hari ini tukang ojek adalah S1 bahkan S2 karena naap karena sudah online jangan salah bahwa kita juga dipimpin oleh seorang menteri menterinya juga sebagai gojek online oleh sebab itu kalau Bapak Ibu tidak semangat hari ini untuk bertanya tidak semangat hari ini untuk melanjutkan kuliah lagi untuk belajar maka kita akan ketinggalan oleh gojek oleh sebab itu Bapak Ibu ya silahkan ya jadi Bapak Ibu silahkan bertanya karena kalau tidak bertanya kita akan ketinggalan jangan sampai ketinggalan hari ini silahkan yang ingin bertanya Bapak Ibu silahkan baik ini ada pertanyaan Bapak Ibu melalui WA melalui saya Bapak Ibu para nala sembar yang hebat bagaimana caranya menjadi guru profesional yang hebat semat dan berprestasi di era pasca COVID saat ini atau di era COVID saat ini tentunya di 2021 yang akan muncul setelah hari ini jam 12.00 terima kasih maka silahkan Bapak Ibu para nala sumber Ibu Dr. Sri Janengsi Bapak Ahmad Dr. Sohandi Bapak Fendi dan Bapak Dr. Sardi saya nanti silahkan nanti silahkan baik silahkan Bapak Ibu akan saya ulang kembali mungkin bagaimana seorang guru yang profesional semat dan berprestasi tentunya tidak ketinggalan pastinya untuk kepala sekolah sebagai driver di dalam pendidikan masa depan nanti khususnya di era COVID-19 jadi di 2021 kita akan menunggu para kepala sekolah dan para guru yang siap untuk menjadi guru-guru dan kepala sekolah yang menjadi apa menjadi para motivator bagi siswa-siswi kita seperti itu Bapak Ibu terima kasih mempunyai tugas yang berat tapi insyaallah menjadi yang terbaik di dalam untuk guru yang semua itu guru yang pandai membuat strategi rencanaan yang tadi jadi mempunyai tugas yang terbaik bagaimana menghadiri situasi dan tidak hanya ada segala ini memanage diri sendiri tadi ada tujuh tahapan dalam memanage sama apa ya dia harus punya kompetensi ya kompetensinya keilmuannya harus cukup ya nah kompetensi ini bisa diperoleh melalui melalui peningkatan diri yaitu kita harus belajar lebih tinggi lagi biasanya S1 menjadi S2 kemudian melakukan sering webinar itu termasuk ya meningkatkan kompetensi diri webinar sangat efektif karena waktunya bisa ditepu pada saat ini di rumah ataupun pada waktu buku baru masak itu juga bisa jadi kompetensi harus diperoleh ya jadilah ibu menjadi seorang manager diri sendiri tujuh langkah tadi yang saya katakan tadi ada controlling ya controlling itu di evaluasi pada saat itu sudah benar ditampai kemudian kompetensi sudah disampaikan baru nanti kita selamat model pembelajaran nah jangan lupa guru selalu berhubungan dengan model pembelajaran model pembelajaran yang baik itu model yang bisa oleh orang sesuanya oleh peserta didik jadi kemudian yang ketiga yang tadi saya katakan tadi harus karismatik kenapa karismatik karena orang itu kalau mau menimba ilmu mesti melihat-lihat dulu dirata gurunya ini benar apa salah jadi berpenampilan itu juga harus berhadiga ini seorang guru karena tiga hal yang paling penting pertama kompetensinya harus sesuai kemudian kompetensi sesuai dan ditingkatkan kemudian yang kedua itu tadi saya katakan model pembelajaran kita harus belajar bagaimana kita memperoleh model pembelajaran yang pas untuk lingkungannya untuk diri kita jadi model pembelajaran itu gak bisa dipaksakan harus begini itu jadi kaku ya nah yang terakhir itu harus berlindungan punya karismatik sehingga punya respek terhadap nah respek ini yang terakhir kompetensi terlupa itu selalu berbeda dan tidak contact dengan ilmu anak-anak tidak tidak contact beserta di lebih contoh saja pertanyaan sering mengapa berhitung itu dimulai dengan 0 1 2 3 sampai 10 kenapa itu nah kadang-kadang pertanyaan yang gampang tapi kadang-kadang susah untuk di dalam nah gitu ya nah kalau sudah bertanya pertanyaan susah sudah sering sudah jangan hanya pertanyaan sudah sonornya itu itu harus secara psikologis ya dari kemana perilaku siswa itu harus diamati juga jadi tidak boleh sembarangan kita tiga hal penting untuk menghadapi covid kompetensi tingkatan kemampuan kita dengan teknologi yang mumpuni kita harus ikuti kedua bagaimana metode pembelajaran kita ketiga kita harus punya rasa percaya diri bahwa kita beribawa beribawa kita ciptakan sendiri bagaimana caranya ya berkenaan yang baik yang santun dan semuanya ya dan mengambil dan menulis strategi pembelajaran baik 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 terima kasih Ibu Dr. Sri atas jawabannya yang tadi buat Bapak Ibu yang bertanya baik ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Dr. Ahmad Suhanji ataupun Bapak Dr. Sardi atau Bapak kandidat Dr. Pak Pendi Kurniawan silahkan Pak Pendi coba ayo Pak Pendi belajar baik oke ya kita mencobakan apa yang disampaikan Bu Dr. Sani CMSI Bunda ya untuk masa pandemi ini kadang-kadang tugas itu sering dilalaikan profesionalnya menurun dan tentu itu maka dengan cara pembelajaran jarak jauh daring during nah itu harus diikuti walaupun situasinya serba tidak memungkinkan tentunya ini ya namanya guru profesional harus dilahkan akan sesederhana mungkin dalam situasi yang ada kan begitu kadang-kadang dalam situasi pandemi ini tugas seorang sekolah sekolah maupun guru ya sering mengabaikan asal-asalan begitunya ini bagaimana tentunya di masa pandemi tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan aturan pandemi siswa juga harus bagaimana apa perlu pembelajaran secara jauh dan sebagainya itu juga harus dilakukan sesederhana mungkin supaya pembelajaran ketuntasan program berjalan dengan seperti itu ada lagi sebelum pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Ramas Waji sebelum nanti saya sampaikan pertanyaan selanjutnya terima kasih saya menjawab pertanyaan yang sebelumnya nanti pertanyaan selanjutnya nanti kalau sudah dipersilahkan baik pertanyaan bagaimana menjadi guru yang smart dan profesional di era era pas pertama begini saya menambah apa yang sudah disampaikan oleh Bumstri dan Bapak Endi di literasi teknologi itu menjadi bukan sekedar menggunakan bukan menggunakan teknologi tapi bagaimana cerdas punya literasi yang jelas dalam teknologi karena banyak orang yang kemudian kalau misalnya tadi membaca misalnya konteks membaca kenapa kemudian kita sering dianggap rendah karena memang belum literasi membaca saya analoginya begini analogi yang supaya gampang gimana literasi teknologi membaca itu kan tingkatan tingkatan jadi kalau misalnya ada bacaan dilarang membuang sampah di sini kalau baru bisa membaca dilarang membuang sampah di sini itu belum dianggap bisa membaca belum literasi tapi kalau misalnya itu baru bisa membaca belum ngerti maksudnya bacaan jadi harus ada ngerti dulu telah ngerti maksudnya kemudian ngerti bagaimana keinginannya berarti tidak membuang sampah di situ dan di situlah karena sekarang pasca pandemi ini kita hidup dalam masa new normal kenormalan baru di dalam kenormalan baru ini berarti memang harus berubah dari kenormalan yang sebelumnya nah kenormalan baru ini yang paling yang paling apa berbeda paling tidak literasi teknologi disamping apa yang memang seharusnya dimiliki oleh guru-guru yang sudah kita pelajari sama-sama itu tambahan saya itu baik selanjutnya ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu akan saya share pertanyaannya pertanyaan yang kedua Bapak Ibu pertanyaannya adalah mau pertanyaan kepada Pak Dr. Suhaji apabila di dalam sekolah Yayasan masih mengendalikan sekolah dan lain-lain apa yang harus dilakukan kepala sekolah yang baik dan smart agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya bayang-bayang dari Yayasan terima kasih baik saya karena itu ada nama saya saya jawab dulu yang lain yang paling sederhana ini pertanyaan dari Ibu Anita jadi yang paling sederhana adalah membuat perencanaan yang jelas dan Bapak Ibu yang lain jadi perencanaan itu ada dua perencanaan kegiatan ya perencanaan setelah setelah jadi perencanaan jangka pendek menengah dan panjang dari perencanaan apa yang direncanakan itu kemudian pasti terkait dengan pendanaan biasanya Yayasan-yayasan ini yang paling berat membiayai kegiatan yang terkait dengan pendanaan atau misalnya ada anggapan-anggapan sebagian Yayasan ya sebagian Yayasan itu menganggap kalau misalnya guru-guru itu minta komputer minta apa seolah-olah itu kebutuhan padahal kalau dalam pandangan guru itu melakukan banyak hal yang nantinya untuk peningkatan kualitas dari pembelajaran yang ada juga nah ini memahamkan memahamkan Yayasan jadi dari sebelum tahun ajaran baru Bapak Ibu sekalian perencanaan itu sudah dibahas dulu setelah dibahas kemudian ditandatangani bersama dari rancangan yang ada tandatangani antara Yayasan dan kepala sekolah tadi tinggal kepala sekolah yang paling mudah menjalankan itu dengan kreativitas yang ada di dalam jadi sudah mengurangi paling tidak mengurangi perasangka-perasangka dari Yayasan itu itu yang paling memang tidak mudah untuk memahamkan Yayasan oleh karena memang perlu pendekatan-pendekatan personal jadi kepala sekolah ini penting juga karena kepala sekolah itu berat kepala sekolah itu berada di pertengahan antara guru dan Yayasan jadi harus bicara sebagai guru dan harus bicara sebagai Yayasan itu berada kepala sekolah oleh karena itulah kemampuan bagaimana pendekatan personal jauh-jauh jadi misalnya masuk itu bulan Juni misalnya maka perencanaan ini harus diatur sudah disepakati mulai September nanti rancangan-rancangannya ada kalau misalnya siswanya sekian seperti apa kalau siswanya kurang seperti apa itu nah siapapun orangnya termasuk Yayasan seringkali kalau misalnya ada nilai tambah itu seneng kata kuncinya adalah nilai tambah jadi Bu Anita dan Bapak Ibu yang lain bagaimana kemudian rancangan kita itu dalam dan Yayasan itu ada nilai tambah buat Yayasan bukan buat sekolah karena Yayasan itu biasanya tidak berpikir langsung untuk sekolahnya yang berpikir langsung itu berat itu kepala sekolahnya jadi berikan alasan-alasan yang rasional bahwa ini adalah menguntungkan Yayasan saya kira dengan itu nanti Yayasan akan mudah untuk menandatangani dan jika sudah ditandatangani apa yang kita jalankan itu lebih enak saya kira itu Bu Baik terima kasih Bapak atas yang disampaikan atas jawabannya saya coba share screen lagi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Narasumber saya ingin mendapat pencerahan bagaimana meningkatkan kepala sekolah yang sudah merasa semat sementara banyak sikap dan tindakan yang tidak semat nah ini adalah pertanyaan yang mengebut Mohon Bapak Ibu Narasumber Mangga silakan Ibu Doktor Sri Sianisi ataupun Bapak Doktor Suhanji ataupun Pak Pendi dan Pak Doktor Sardi Bapak Ibu silakan Ibu Halo ya halo baiklah ini pengalaman barangkali ya ini kebijakan yayasan karena ini judul kita tentang kepala sekolah yayasan yang di SK-kan oleh yayasan tentunya banyak hal yang kita lihat bahwa kepala sekolah itu adanya penguatan penguatan kebijakan pemerintah termasuk kepala sekolah itu ikut dalam penguatan kepala sekolah yang ada yang didikan oleh lembaga pemerintah pola sekolah itu harus kuat nah ada pun yayasan mengutus kepala sekolah itu kadang-kadang belum memenuhi kriteria apalagi sekarang kepala sekolah itu udah semat nah kembali kepada dirinya bagaimana untuk sebagai kepala sekolah yang sudah semat menunjukkan dirinya harus betul-betul menunjukkan kepribadian kepala sekolah yang baik itu tadi bagaimana emosional kecerdasan emosionalnya motivasi berprestasinya nah tentu dengan judul saya dalam resipitasi ini mudah-mudahan kepala sekolah yang sudah semat tentunya tidak menyampingkan bagaimana emosional itu harus dikita kendalikan kejabdasan emosional harus mampu menangani pribadinya dengan keadaan yang sudah harus memberi contoh yang lain itu saja baik apakah ada masukan lagi atau jawaban lagi dari Ibu Dr. Sista Ningsi ataupun Bapak Dr. Ahmad Suhanji ataupun Bapak Dr. Sardi Effendi silahkan Bapak Ibu Monggo yang lainnya yuk Bapak ya nah kalau saya ya jadi ini kalau saya ini kan memang nama Yahya San dan kemudian kepala sekolah ini semuanya di 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 penentu kebijakan tentunya penentu kebijakan itu harus ada kesempatan harus ada kommentment diantaranya kalau dua ini tidak satu kebijakan pasti visi misi tidak akan bertahun jadi harus saling menghargai keberadaannya makin nah ini memang sulit pada kenyataannya banyak antara Yayasan dan kemudian kepala sekolah ini dan kalau ditanya Trisakti ya universitas Trisakti itu universitas yang besar ya kemudian rektor dengan Yayasannya kurang sekedar akibatnya seluruh tatanan organisasi akan tidak bekerja sesuai dengan karena itu kalau merasa dirinya paling benar ini tadi salah satu ini akan repot karena itu semua keputusan ini harus ada tadi Bapak katakan dari rangka kerjanya harus ada acuannya harus ada kebijakan yang harus kita sepakati bersama komitmen kita karena kalau semuanya di dalam dua penentu kebijakan ini nanti berakibat bis dan misi di dalam itu halo ya komitmen tidak boleh lepas dari komitmen strategi untuk memenangkan suatu apa ya ini tadi kan namanya memenangkan suatu kompetisi kompetisi artinya apa supaya sekolahan kita itu ya maju tentunya Yayasan juga berharap keputusan sekolah itu yang telah ditunjuk sebagai decision leader dari Yayasan juga sesuai dengan harapan kita tidak bisa berjalan ini baik 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 ibu terima kasih ada lagi ini pertanyaan sepertinya teman-teman peserta ada saja yang disampaikan berarti ini adalah sesuatu yang hal yang sangat menarik untuk menjadi kepala sekolah yang semat dan berprestasi karena ada pertanyaan lagi pertanyaannya adalah Assalamualaikum mohon izin bertanya bagaimana cara kita sebagai komite apabila antara kepala sekolah dengan pengurus Yayasan tidak sinkron sementara kita tahu bahwa kepala sekolahnya tersebut memang sudah semat tetapi perilaku masih belum bisa mengendalikan emosi karena masih muda nah mohon disampaikan Bapak Ibu dijawab pertanyaannya terima kasih untuk mencoba karena dengan pertanyaan tadi ya kembali kepada kebijakan ketua Yayasan karena disini yang paling tinggi di Yayasan itu adalah ada pengurus ada ketua tentunya kepala sekolah yang tadi sudah semua komite tidak seimbang tujuannya tidak seirama tentunya ketua Yayasan harus mampu duduk sejajar bareng rempuk bagaimana jangan ada salah paham diantara kepala sekolah komite dan ketua Yayasan tentunya kalau ini tiga-tiganya tidak sejalan maka pendidikan akan terjadi ketimpangan adanya hal-hal miskomunikasi sehingga dengan sekolah yang ada di sekolah kalau ketua Yayasan maunya maju dengan laporan kepala sekolah apalagi terjadinya ada miskomunikasi antara komite dengan kepala sekolah kita sejalan tentunya Kepala Ketua Yayasan harus menduduki bersama bagaimana solusi yang terbaik sehingga adanya relevansi adanya langkah yang sama untuk memajukan sekolah itu dengan kepala sekolah yang sudah semat yang berpengalaman sehingga komite harus bisa diajak rembuk dan sebagainya sekian baik baik terima kasih Bapak atas jawabannya Ibu Doktor mau menjawab atau Bapak Doktor Mas Waji mau menyampaikan menambahkan boleh baik pertama tadi tentang pertanyaan yang bagaimana meningkatkan kepala sekolah yang sudah semat sementara banyak sekat dan tindakan yang tidak semat saya menduga apakah ini yang bertanya ini adalah Yayasan atau pemilih sekolah kan kita tahu juga siapa yang bertanya ini begini saya teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali kwadran manusia itu kan ada empat ada ada al-insan ya al-amu an segini ada manusia yang mengerti bahwa dirinya tidak mengerti itu dia ngerti bahwa dirinya kalau misalnya orang seperti ini gampang tahu karena dia mengerti bahwa dirinya tidak mengerti dia mau belajar yang kedua orang yang mengerti bahwa dirinya mengerti orang begini manfaat juga karena dia mengerti bahwa dirinya mengerti sehingga pengertiannya itu disampaikan kepada orang lain yang ketiga ada orang yang tidak mengerti bahwa dirinya mengerti kalau dia tidak bahwa dirinya mengerti itu tinggal kasih tahu Bapak itu sungai tahu begini yang repot adalah orang yang tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti itu dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu kalau ini tadi pertanyaan dari yayasan misalnya kepala sekolahnya merasa semakin merasakan kalau merasa semakin benar semata pandangan ditutup sementara dilihat dari tindakan tidak mengarah ke sana kalau ini pertanyaan dari ketua yayasan tapi kalau saya sambung dengan pertanyaan berikutnya ibu komite dari komite itu misalnya komite melihat bahwa kepala skornya smart berbeda dengan yayasan yang kemudian antara kepala sekolah dan yayasan ini nanti muncul perilaku-perilaku dari kepala sekolah karena jiwa mudanya sehingga tidak terkontrol maka jawaban saya dalam hidup ini aturan itu dalam sebuah organisasi yang menjadi tempat kembali adalah keputusan bersama kesepakatan bersama kesepahaman bersama maka perlu memang dari awal itu lembaga apapun memang tidak banyak sekolah sekolah yang kemudian punya anggaran dasar yang memang sudah betul-betul fix kalau memang dari awal ini sudah diatur secara detil semuanya misalnya bagaimana menjadi karyawan di sana menjadi pendidik di sana mulai dari rekrutmen pendidik tidak diatur job spesifikasinya job deskripsinya sampai nanti misalnya karyawan atau pendidik ini misalnya pensiun seperti apa di tengah-tengah nanti apa itu seandainya sudah clear semua misalnya aturan-aturan yang lain maka untuk jalan tengah adalah kembali kepada aturan itu kalau misalnya ada perubahan yang dirubah harus aturannya dulu nanti baru sepakati dan diikuti kepada aturan itu ini memang tidak tidak banyak makanya perlu kalau bapak ibu menjadi kuayayasan atau kepala sekolah ini juga penting juga disampaikan kenapa guru-guru itu kadang-kadang guru baru berbeda dengan guru lama karena guru baru juga belum tahu persis bagaimana iklim dan kultur yang ada di sekolah itu maka penting setiap orientasi itu jangan bosan kemudian menyampaikan seperti apa sih iklim dan kultur di sekolah itu sehingga orang-orang baru yang kemudian masuk dalam organisasi kita itu yang memang harus mulai menyesua diri dan menanggalkan apa yang ada menjadi ikutan saya kira itu jawaban saya baik terima kasih bapak dokter swaji bapak ibu satu lagi pertanyaan ya semoga nanti bisa terjawab dengan singkat karena memang waktunya juga sudah habis satu lagi ini pertanyaannya bapak ibu sebentar saya share pertanyaannya pendekatan apa yang dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam manajemen apakah pendekatan total quality commitment atau tradisional terima kasih monggo bapak ibu semoga dapat terjawab dengan singkat baik saya mulai dari saya baik ini menurut pemahaman saya tidak ada alat yang mampu untuk menyelesaikan semua masalah tidak ada yang sama yang ada adalah alat yang tepat pada situasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tepat nah seperti apa ya tentunya bapak ibu kepala sekolah kepala yayasan ketua ketua komite ini tergantung bagaimana masalahnya perlu dilihat secara detil sehingga mencari solusi itu jangan sampai mengobati yang luka menimbulkan luka yang baru kira-kira seperti itu terima kasih baik baik ada lagi bapak ibu pak pendi ibu dokter sis taningsi ada yang mau disampaikan cukup ini pertanyaannya karena saya kalau ini untuk yayasan ya dengan sekolah tentunya ini kerja tim kerja bersama untuk membangun satu tim tidak terdapat tentu pasti harus ada kesepakatan dan komitmen serta pemberdayaan isu ma'usuh baik 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 bapak ibu alhamdulillah sudah menunjukkan waktu jam 16 00 disini kurang sedikit lagi luar biasa kegiatan hari ini dan kita berkolaborasi baik dengan bapak dokter sardi bapak dokter amas wanji ibu dokter serian luar biasa hari ini bisa menemani kami sampai selesai kemudian bapak kandidat dokter pendikurniawan semoga selalu semangat dan untuk seluruh peserta terima kasih atas kehadiran hari ini terima kasih juga kepada tim ini dari TV Sekolah dan Fordorum intinya bahwa seorang kepala sekolah adalah driver dimana akan dibawa kemana dan bagaimana diperjalanannya itu semuanya tergantung dari driver atau kepala sekolah ini nah oleh sebab itu semoga di tahun 2021 kita song-song bersama-sama seorang kepala sekolah yang mampu berkomunikasi cerdas berliterasi dalam berkolaborasi memberikan keteladanan berkarakter tentunya tidak gaptek untuk 2001 semoga Bapak Ibu semuanya kita akan menjadi para motivator para penggerak para manajen para apa ya memimpin dimana di tahun 2001 ke depan adalah diharapkan kehadirannya oleh para peserta didik kita karena anggapan kita adalah sungguh-sungguh luar biasa menurut kita tetapi di generasi kita yang generasi 2021 tentunya adalah generasi milenial yang sangat berbeda perbedaan di dalam pemikiran di dalam paradigma di dalam gaya belajar belum tentu juga kita dikatakan hebat ternyata dia sudah memiliki guru sendiri yaitu guru youtube yaitu guru google yaitu guru micro learning sehingga kita akan ditinggalkan begitu saja hanya satu yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka apabila kita memberikan suri keteladanan yang baik berkarakter sehingga menjadi pemimpin menjadi kepala sekolah menjadi guru menjadi pendidik yang bisa mengayomi dan bisa membimbing anak-anak kita sukses di masa depan baik bapak ibu semuanya saya selaku moderator mohon maaf jika di dalam memandu siang hari ini banyak kekurangan baik ucapan maupun perbuatan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang luar biasa selamat kepada pak kandidat dokter pendikurniawan semoga semangat baik terima kasih bunda terima kasih handah hati hati ada pak musamit dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan semoga ke depan lebih semangat semuanya baik saya kembalikan ke mbak rita selaku mc dan saya kembalikan ke pak sigit kalau kalau enggak ada pak sigit hari ini enggak jalan terima kasih pak sigit enggak kelihatan baik saya kembalikan ke mbak nita terima kasih mbak nita terima terima semua narasumber narasumber kita yang luar biasa ada bapak pendi kurniawan selaku kandidat dokter hari ini ada bapak dokter dokter haji haji mpdi bapak dokter sardif md spd mn ada yang terhormat ibu dokter seri mn juga jangan lupa yang terhormat ibu dokter seri wati mpd dan juga bapak dokter hanes haji komarudin mm terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di acara di seminasi hari ini terima kasih banyak semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga membawa kembangan buat kita semua wabilahi tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda terima kasih sama-sama terima kasih baik ya bapak salam semangat terima kasih saya tadi yang bertanya komite tadi kebetulan saya komiternya terima kasih baik pak sikit silahkan untuk tv sekolahnya semoga bapak ibu kepala sekolah dan semuanya bisa bergabung di tv sekolah karena tv sekolah memberikan pelayanan bagi bapak ibu semuanya dari paut sampai pendidikan tinggi sehingga kita berkolaborasi sama-sama baik silahkan pak sikit bagi bapak ibu yang ingin melihat dipersilahkan bagi yang memiliki kegiatan ya silahkan monggo kami semua kru memohon maaf jika ada kegiatan ada pun sertifikat bapak ibu bisa langsung klik di tv sekolah karena kami semuanya by system semuanya sistem digital karena kita tidak ingin dikatakan sebagai asosiasi yang kaptek baik silahkan bapak ibu bisa melalui tv sekolah terkait dengan sertifikat materi dan lain-lain jika nanti kesulitan kami tetap membantu melalui kontrak person baik mas radit maupun mbak nita terima kasih bapak ibu semuanya baik pak sigit silahkan iya putati ditunggu hari semin semoga semangat halo pak sigit halo pak sigit halo pak sigit halo pak iya silahkan monggo silahkan pak sigit silahkan bapak ibu jika ada yang mau pertanyaan yang jika masih ada yang bertanya kepada pak sigit atau mbak nita silahkan terima kasih sudah pak habis sudah nih tinggal ini acara TV ini masih ada peserta kalau kelihatan lebih berapa peserta ini oh baik kalau gitu saya yang screen saja baik baik bapak ibu jika ada yang memiliki kepentingan lain atau kegiatan lain mangga tetapi ada yang ingin bertanya terkait dengan TV sekolah bagaimana prosedurnya silahkan berkomunikasi dengan Pak Sikit mbak nita ataupun yang lain silahkan bapak ibu semuanya gak bisa ya Pak Sikit ya baik nah bapak ibu ayo coba share pak ibu ini TV sekolah yang sponsorin kita hari ini ya bapak ibu bisa melihat nah pak pendi mohon pak pendi buka-buka baju nanti dilihatin yang lain di kelas dulu ya baik akan digital ada panggung sekolah kok gak bisa Pak Sikit nah ini bapak ibu TV sekolah dari Senin sampai Minggu bisa dibuat sendiri programnya oleh bapak ibu semuanya oleh sebab itu bagi bapak ibu yang berkenan harapannya semua bisa bergabung di TV sekolah kita nah ini banyak sekali channelnya ada ribuan ya Pak Sikit yang sudah bergabung puru-puru dan sebagainya ini bapak ibu channelnya sudah banyak sekali silahkan ini dari Pak Ut sampai Perguruan Tinggi jadi bapak ibu bisa bergabung di dalamnya ini juga ada perpustakaan di kita ini juga sama SMK SMP SD Pak Ut TK semuanya ini berubah setiap saat karena luar biasa apresiasi kepada para pengguna TV sekolah karena setiap detik sepertinya setiap menit ada yang menambah ya jadi bapak ibu silahkan yang ingin bergabung diharapkan bisa bergabung di TV sekolah sepertinya itu bapak ibu semuanya cukup ya Mbak Nita ada pertanyaan oh ada pertanyaan baik baik kalau ada pertanyaan saya stop screen dulu baik silahkan yang ingin bertanya ini dari ibu Isristiani jadi belum bisa gabung ke TV sekolahnya ada data NPSS sekolah itu apa ya nah silahkan Pak Sikit Mbak Nita bisa dibantu jawab Pak Sikit gimana oke silahkan atau langsung jika Pak Sikit ada permasalahan bisa nanti komunikasi melalui WA bisa juga dengan Mbak Nita silahkan baik baik silahkan langsung berkomunikasi di WA ya baik Pak Sikit Mbak Nita untuk semuanya saya mohon maaf tidak bisa bergabung lagi karena ada kegiatan lanjutan setelah ini jadi tadi sebelum acara ini kami juga ada seminar pagi dari pagi sampai jam 12 kemudian dilanjutkan ini seminar dari jam 1 sampai sekarang kebetulan ada kegiatan lanjutan lagi jadi saya mohon maaf untuk meninggalkan ruang ini terima kasih Ibu Tati salam semangat untuk semuanya juga semoga semuanya tetap semangat baik Bapak Ibu semuanya saya izin undur diri ya Bapak Ibu semuanya ya terima kasih sama-sama saya izin semuanya peserta sebenarnya berat untuk meninggalkan tetapi saya harus masuk ke kegiatan yang lain terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkomitmen selamat menikmati 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 selamat menikmati